Nah, pastikan teman-teman di sini sudah siap, sudah menyiapkan segala sesuatunya, karena nanti kita juga akan praktek untuk masuk ke sistem, khususnya sistem Klasik Kijos. Nah, saya rekam dulu ya, teman-teman ya. Oke, rekaman sudah nyala. Jadi nanti bagi teman-teman yang tertinggal bisa mengikuti di sesi recording-nya. Yuk, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka terlebih dahulu kelas ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Amin, teman-teman. Oke. Nah, tampilan zoom-nya sama enggak? Punya saya di sini kan ada di classroom. Punya teman-teman classroom juga tampilan zoom-nya sama. Ada di kursi, ada yang masih kursi kosong. Beberapa ada yang kursi, ada yang enggak dapat kursi ya? Oke, sama ya berarti ya, teman-teman ya? Baik, sama. Sip. Oke, teman-teman semuanya. Nah, saya akan share screen dulu untuk materi hari ini. Jadi nanti saya akan share screen dulu, supaya bisa teman-teman lihat. Oke, nanti. Nanti saya minta ini ya, minta askon-nya ya, apabila share screen saya sudah terlihat. Nanti, saya akan nyalakan dulu share screen-nya, teman-teman. Oke, ini sudah. Sekarang saya coba nyalakan di zoom. Sama, oke. Yuk, cek dulu sudah terlihat ya, teman-teman ya. Sudah, sudah, sudah. Oke. Sudah terlihat share screen saya, materi saya sudah terlihat? Khawatirnya enggak terlihat sama teman-teman semuanya. Oke, Pak Selamat diketiri, sudah angkat jempolnya. Baik. Teman-teman semuanya, ini selamat kita hari ini, yaitu strategi sukses affiliate marketing. Teman-teman semuanya, di sini saya minta izin untuk saya mute dulu mikrofonnya. Nanti pada saat saya si tanya-jawab, mikrofon teman-teman akan saya buka kembali. Seperti itu, teman-teman. Oke. Teman-teman, tak kenal maka ta'aruf, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dengan Diki Joc, yang malam hari ini membawakan langsung kelas ini untuk teman-teman. Saya adalah founder dari kelas.diki.joc.id, di mana platform ini adalah platform pembelajaran bagi teman-teman semuanya yang mau belajar tentang dunia digital. Kita mengadakan kelas gratis, teman-teman, setiap Senin, Selasa, sampai hari Kamis. Di mana setiap Senin dan Selasa, teman-teman kita ajak praktek langsung mengenai materi yang kita bawain. Seperti hari Selasa kemarin, teman-teman, topiknya adalah tentang website. Kita ajak langsung praktek, sampai selesai acara, teman-teman sudah punya website semua. Hari Selasa kemarin, teman-teman belajar tentang YouTube, dan akhirnya teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara untuk mengembangkan YouTubenya. Nah, khusus hari Rabu, teman-teman, topiknya adalah seputar dunia bisnis, dan khusus hari Kamis, topiknya adalah seputar dunia affiliate marketing. Alhamdulillah, sampai hari ini sudah lebih daripada 54.000 alumni yang belajar bersama-sama di kelas.diki.joc. Saya juga founder dari kelas.vip.com. Ini adalah platform pelajaran video editing, teman-teman. Dan saya juga founder dari juara.wa.id. Ini komunitas WhatsApp Marketing. Jadi, sejak 2018, saya sudah mengoptimalkan WhatsApp sebagai sarana untuk berpromosi, teman-teman. Dan alhamdulillahnya juga, dengan menggunakan WhatsApp, teman-teman, saya sampai mendapatkan rekor murid karena berhasil untuk mengumpulkan peserta seminar dalam waktu yang dekat dan jumlah yang banyak. Kemudian, saya juga salah satu instruktur internasional dari aplikasi Kinemaster. Ini adalah aplikasi editing video yang berasal dari Korea, teman-teman. Dan saya adalah salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk lini bisnis saya sendiri, saya adalah founder dari PT Multi Usaha Digital. Di mana perusahaan ini bergerak di bidang pelatihan digital dan bergerak di bidang digital agency. Yang bertugas membantu beberapa orang KM, beberapa perusahaan yang butuh untuk didigitalkan bisnisnya. Teman-teman, salam kenal dari saya. Mudah-mudahan perkenalan kita malah hari ini membuatkan berkah untuk kita semuanya. Amin. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, seperti yang tadi disampaikan sama Bang Fahres, bahwa salah satu upaya yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa dapat penghasilan dari internet adalah menjadi seorang affiliate marketing. Nah, teman-teman, kalau teman-teman searching saja, apa saja poin yang bisa diambil, apa saja pekerjaan yang bisa dilakukan di media internet, pasti salah satunya adalah affiliate marketing. Apa itu affiliate marketing, teman-teman? Jadi, kalau affiliate marketing itu sendiri, sebenarnya adalah model bisnis yang sudah lama ada di sekitar kita. Nah, mungkin teman-teman sudah enggak asing dengan kalimat maklar, betul? Nah, ada yang tahu apa itu maklar? Ada yang tahu maklar itu apa? Atau biasa disebut dengan McLaren, ada? Yes. Teman-teman, maklar di sini tugasnya adalah mencari calon beli untuk bisa diberikan kepada penjual dari produknya. Nah, affiliate marketing ini sama konsepnya dengan seorang maklar. Jadi, seorang perantara, antara pemilik produk sama calon pembelinya. Jadi, kalau di dunia online, maklar ini disebut dengan affiliate marketing. Tentu dari istilah saja berbeda, teman-teman, dan dari cara kerjanya pun juga berbeda. Oke, bagaimana cara kerjanya, teman-teman? Nah, berikutnya, teman-teman, cara kerja dari affiliate marketing itu sendiri cukup simpel. Broker, yes, betul. Perantara, broker, betul ya. Pak Didit di Broerjo. Bagaimana sih cara kerja affiliate marketing itu sendiri, teman-teman? Cara kerja affiliate marketing itu, yang pertama, teman-teman di sini cukup mendaftar program afiliasi dari sebuah vendor atau dari seorang vendor. Contoh nih, teman-teman ingin menjadi affiliate di TikTok Shop. Nah, bagaimana caranya? Ya, harus daftar di TikTok. Kemudian teman-teman daftarin TikTok Shop. Baru teman-teman di situ bisa tergabung sebagai affiliate dari TikTok. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, setelah teman-teman terdaftar di sebuah program tersebut, yang mendaftarnya melalui media internet, teman-teman, teman-teman akan dibekali sebuah senjata untuk berpromosi, yaitu berupa link affiliate. Nah, link affiliate inilah yang nanti sebagai senjata teman-teman semuanya untuk mencari calon pembeli. Jadi, kalau seandainya teman-teman sebagai seorang maklar, apa media promosinya? Ya, teman-teman bikin brosur gitu ya. Teman-teman mungkin bikin spanduk, dipasang di beberapa titik. Tapi kalau affiliate ini, teman-teman media promosinya adalah berupa link. Nah, link itu teman-teman yang sebarkan nanti akan menjelaskan. Jadi, di dalam link itu, teman-teman, ada penjelasan tentang produk yang teman-teman jual. Ya, produk yang dijual sama sang vendor tadi. Jadi, teman-teman tidak perlu susah payah untuk menjelaskan detail atau rincinya kepada calon pembeli, teman-teman semuanya. Pada saat mereka melakukan pembelian, maka sistem secara otomatis mendeteksi itu pembelian atas dasar referral, teman-teman semuanya, maka otomatis teman-teman akan dapat komisinya. Nah, secara sederhana konsepnya demikian, teman-teman. Ya, untuk affiliate marketing sendiri. Selanjutnya, apa kelebihan affiliate marketing ini ketimbang kita menjadi seorang broker offline, ya, atau maklar offline, nih, teman-teman. Yang pertama, prosesnya mudah. Yes, teman-teman. Pada saat memang kita ingin jadi seorang affiliate, prosesnya cukup gampang, ya. Kita bisa menggunakan handphone saja untuk mendaftar dari sebuah program affiliate. Berbeda kalau kita seorang broker. Pasti prosesnya ada beberapa tahapan. Mulai kita bertemu sama pembelinya, sorry, penjualnya. Kemudian menanyakan atau melihat produknya seperti apa supaya memastikan bahwa teman-teman memahami tentang produk knowledge yang akan dijual. Oke. Yang nomor dua, teman-teman. Yang nomor dua adalah biayanya murah. Nah, biaya ini terkait sama dua hal. Yang pertama adalah biaya pendaftaran. Kalau sebagai broker, mungkin teman-teman memang tidak ada biaya pendaftaran. Contoh, teman-teman ingin menjualkan rumah seseorang, gitu ya. Ingin menjualkan rumah Pak Sofian, Pak Selamat mau dijualkan, gitu. Gak ada biayanya, teman-teman. Karena di sini sifatnya membantu Pak Selamat dan Pak Sofian untuk menjualkan tanahnya. Nah, namun, teman-teman, biaya akan muncul pada saat teman-teman mulai proses mencari pembeli. Biaya operasional muncul nih, mulai bensin, kemudian biaya operasional di lapangan seperti makan. Teman-teman pasti itu membutuhkan karena promosinya via offline. Mencari pembelinya via offline. Nah, kalau affiliate marketing sendiri, yang pertama mengenai biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran ini ada dua macam di affiliate, teman-teman. Ada yang teman-teman di sini diminta untuk membeli produknya dulu, baru teman-teman sudah jadi affiliate. Yang kedua, ada yang teman-teman di sini tidak diminta untuk membeli apapun, sudah bisa langsung mendaftar sebagai affiliate-nya. Oke, jadi tergantung dari vendor yang teman-teman ikutin. Selanjutnya, khusus biaya operasional sendiri, affiliate marketing cukup terbilang sangatlah murah. Kenapa? Karena pemasaran teman-teman di sini hanya membutuhkan koneksi internet. Artinya kan teman-teman di sini selama internetnya aktif, maka teman-teman di situ bisa berprofesi sebagai affiliate. Oke, yang ketiga teman-teman. Yang ketiga adalah bisa jadi passive income. Nah, kenapa kalau saya bilang bisa jadi passive income? Beberapa vendor affiliate itu ada yang menerapkan sistem recurring. Apa itu sistem recurring? Jadi, sistem recurring ini, satu link affiliate atau satu database yang sudah teman-teman dapetin, satu pembeli yang sudah teman-teman dapetin, itu bisa berpotensi untuk membeli produk yang lainnya. Dan pada saat orang tersebut melakukan pembelian produk yang lain, maka teman-teman selaku affiliate-nya akan otomatis mendapatkan komisinya. Nah, jadi nanti detailnya akan saya jelaskan teman-teman tentang recurring itu apa. Yang nomor empat, teman-teman, jam kerjanya fleksibel. Apapun, ya, aktivitas teman-teman saat ini, mungkin seorang PMS, atau juga ada yang seorang karyawan swasta, atau mahasiswa, ataupun pelajar, ataupun teman-teman di sini punya aktivitas selain yang saya sebutkan tadi, maka teman-teman di sini bisa mengatur waktunya untuk menjadi seorang affiliate. Nah, di sini yang saya kategorikan fleksibel, kenapa teman-teman? Karena, suatu contoh ya, teman-teman di sini mungkin kerjanya jam 8 hingga jam 5. Contohnya, jam 8 sampai jam 5 adalah aktivitas rutin teman-teman. Jam 11 hingga jam 12 adalah waktu istirahat teman-teman. Nah, di setelah-setelah jam 11 sampai jam 12 ini, teman-teman kan pasti pegang handphone tuh. Entah itu cek WA, cek TikTok, cek postingan teman kan pasti itu, dilakukan sama teman-teman semuanya. Nah, di situlah teman-teman itu bisa berprofesi, sebagai seorang affiliate. Karena affiliate ini hanya mengandalkan koneksi internet. Jadi itu, teman-teman, sangat-sangatlah fleksibel, tidak akan mengganggu aktivitas rutin teman-teman semuanya. Dan nomor lima, teman-teman, kelebihan affiliate marketing adalah mendapatkan ilmu baru. Banyak vendor-vendor affiliate, selain di sini membuka program affiliate, mereka juga memberikan materi-materi untuk teman-teman di affiliate mereka. Oke, tentunya materi-materi itu bisa dijadikan suplemen untuk teman-teman bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan affiliate. Nah, materi-materi itu tadi bukan hanya bisa teman-teman terapkan untuk mempromosikan produk mereka, tetapi teman-teman juga bisa terapkan untuk mempromosikan produk orang lain. Atau produk yang lainnya. Artinya di sini, teman-teman, ilmu yang teman-teman dapetin itu bukan bermanfaat untuk saat itu saja, tapi bisa teman-teman manfaatkan untuk jangka panjang. Seperti itu ya. Suara saya putus-putus. Suara saya putus-putus enggak, teman-teman? Saya cek dulu. Putus-putus suara saya? Tidak, aman ya? Oke, aman. Baik. Saya akan lanjut ya, teman-teman. Jadi inilah, teman-teman, kelebihan dari affiliate marketing itu sendiri. Nah, teman-teman, apa sih produk yang dijual oleh seorang affiliate? Sebenarnya, teman-teman, affiliate marketing ini bisa menjual semua jenis produk. Produk fisik, produk jasa, ataupun produk digital. Sebagai contoh, teman-teman menjadi affiliate di Shopee, maka teman-teman di situ ada pilihan. Mau jual produk fisik atau produk digital. Teman-teman menjadi affiliate di TikTok. Teman-teman di situ menjual produk fisik. Karena di TikTok sendiri belum bisa jualan produk digital. Namun, teman-teman, kebanyakan affiliate di luar sana itu lebih suka untuk menjual produk digital. Kenapa kira-kira kok lebih suka menjual produk digital, teman-teman? Nah, ini ya. Keuntungan menjual produk digital. Yang pertama, stok produknya tidak terbatas. Jadi, kita semua sebagai seorang affiliate tidak perlu khawatir. Kalau, semisal, kita sudah promosi menggebu-gebu, ternyata tahu-tahu ujung-ujungnya barangnya habis. Nah, kalau produk digital, tidak ada yang namanya habis, teman-teman. Yang nomor dua, biaya produksinya kecil, bahkan 0 rupiah. Tidak ribet packing. Yes. Biaya produksinya kecil, bahkan 0 rupiah. Nah, kenapa kok bisa dikategorikan sampai 0 rupiah? Saya ambil contoh. Teman-teman, produk digital ini adalah produk yang diakses menggunakan sarana digital. Atau produknya tidak bisa dipegang secara fisik. Contohnya apa? Seperti software. Kita anggap contoh seperti Microsoft mengeluarkan satu software Microsoft 11, atau Windows 11. Nah, mereka memproduksinya cukup satu kali, teman-teman. Programmernya membuat software yang cukup satu kali, tetapi software itu bisa dijual bulan kali sama pemilik produknya, atau sama Microsoft itu sendiri. Nah, tentu tuh, kalau semisal, harga satu produknya, kita saja contohnya 100 juta. Selanjutnya di situ, teman-teman, harga beli software-nya 2 juta. Sudah terlihat, kalau penjualannya lebih daripada 100, teman-teman, sudah kelihatan bahwa mereka tidak mengeluarkan biaya produksi lagi. Jadi, penjualan ke-101 sampai seterusnya, itu sudah full 100% keuntungan dari mereka. Nah, tentunya, teman-teman, terkait sama biaya produksinya kecil ini, nanti akan berefek kepada komisi afiliate-nya. Rata-rata yang jual produk digital itu pasti komisinya di atas 20%, rata-rata. Ada yang bahkan sampai 45%, teman-teman. Nah, ini sangat berefek nih sama kita nantinya. Ya, nomor tiga, sistem transaksinya bisa berjalan otomatis. Yes. Pada saat pembeli itu melakukan transaksi, maka secara otomatis, produk langsung bisa diakses sama pembeli. Biasanya, pihak penjual itu memberikan akses untuk masuk ke member area. Atau untuk masuk ke dalam akses website mereka supaya bisa download produknya. Yang nomor empat adalah jangkauan pasar menjadi sangat luas. Dan yang nomor lima adalah tidak ada biaya penyimpanan dan resiko barang rusaknya kecil. Yes, ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, karena produknya digital, ya nggak ada. Kos untuk penyimpanan. Nggak ada resiko barang rusak, teman-teman. Karena produknya di sini produk digital. Berbeda kalau teman-teman seorang dropshipper, contohnya. Dropshipper sepatu. Nah, ini sebagai contoh ya. Maka teman-teman masih mikirin dua poin ini. Penyimpanan dan resiko rusak kecil. Kemudian, stok produknya juga teman-teman nggak bisa memastikan. Contohnya yang jasa tambah follower begitu ya. Ya, itu masuk dalam kategori jasa. Kalau itu masuk dalam kategori jasa. Oke. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Keuntungan menjual produk digital. Jadi, makanya, banyak sekali afiliat di luar sana, teman-teman, itu lebih fokus jual produk digital. Lebih suka jual produk digital. Karena ini keuntungannya. Oke, selanjutnya. Bagaimana sistem bisa mengetahui bahwa pembeli itu berasal dari link afiliat teman-teman semuanya? Nah, setiap link yang teman-teman milikin itu memiliki kode tertentu. Di mana itu adalah sebuah identitas yang akan menginformasikan kepada sistem bahwa itu adalah milik teman-teman semuanya. Nah, bagaimana cara melihatnya, teman-teman, di sebuah komputer, teman-teman, itu ada yang namanya cookies. Cookies ini bukan kue lebaran, teman-teman. Mungkin kue lebaran kita sudah habis semua, betul? Jadi, cookies inilah, teman-teman, yang satu sistem yang mana nanti akan menginformasikan kepada merchant atau kepada pemilik produknya bahwa pembeli itu berasal dari link afiliat si A, si B, si C. Jadi, tidak ada yang namanya yang tertukar. Jadi, teman-teman, di sini sistem keadilannya cukup tinggi karena sistem cookies ini tidak melihat apakah yang bersangkutan itu saudara kita, apakah yang bersangkutan itu teman dekat kita, tidak. Siapa yang buka link-nya, itulah yang menjadi pemenangnya, teman-teman. Jadi, teman-teman, afiliat itu poinnya di situ, teman-teman, setelah dapat satu senjata penjualannya, silakan di-share. Karena potensi pada saat link itu dibuka, mereka bisa jadi calon pembeli, teman-teman, semuanya. Oke? Sampai di sini cukup jelas, teman-teman, ya? Nah, jadi itu yang disebut dengan cookies. Saya sendiri, teman-teman, adalah seorang afiliat marketing juga. Saya berpaksa mengikip kontes afiliat dari beberapa vendor yang ada di luar sana. Sebagai contoh, nih, teman-teman, ya? Saya di sini mengikuti satu program dari Coach Helmy, di mana programnya adalah kelas mentoring, ya? Jadi, Coach Helmy ini punya satu produk, namanya kelas mentoring, teman-teman, di mana di situ saya masuk sebagai afiliatnya untuk menjualkan produknya. Dan, Alhamdulillah, dalam waktu tiga minggu, saya berhasil menjadi juara satu, nih, teman-teman. Dengan penjualan terbanyak, ya? Lalu, berapa sih komisi yang saya dapatkan selama tiga minggu menjadi afiliat di program kelas mentoring ini? Oke. Ini, ya, teman-teman, ya? Dalam waktu tiga minggu, teman-teman, saya berhasil mendapatkan komisi Rp4.120.000. Nah, itu, ya, teman-teman, ya? Menurut teman-teman, nih, dalam waktu tiga minggu, hanya kerja dari rumah, dapat komisi Rp4.120.000. Enak atau enak banget? Tetap butuh copywriting sebelum sharing afiliat? Ya, pasti. Kalau copywriting, pasti sudah disediakan sama masing-masing vendor. Oke. Cukup enak, mas? Yes. Enak banget, lah. Kalau, misal, teman-teman di sini, sudah memiliki gaji pokok, anggap saja gaji pokok, teman-teman, dari sebuah perusahaan Rp4.000.000. Ya, kemudian teman-teman berprofesi lagi sebagai afiliat, dapat uang tambahan 3 minggu Rp4.120.000. Tentunya ini sangat membantu untuk teman-teman. Betul? Yes, teman-teman. Jadi, manfaatkan untuk media ini saat ini. Yang kedua, teman-teman. Yang kedua, saya menjadi afiliat dari programnya Coach J.H.S.K.L. Nama programnya adalah Ekor 100 Setah Penjualan. Di situ, saya juga menjadi afiliatnya juga, teman-teman. Dan dalam waktu satu minggu, Alhamdulillah, saya menjadi juara satu dengan penjual terbanyak. Dan dalam waktu satu minggu, teman-teman, saya berhasil mendapat komisi Rp8.3 juta. Dalam waktu seminggu, cuma kerja dari rumah, dapat komisi Rp8.3 juta. Enak atau enak banget. Produk afiliatnya apa nih, Pak? Yang mau kita bahas, sudah tidak sabaran masuk ke inti. Oke. Yes. Sabar. Nah, teman-teman. Jadi, teman-teman, manfaatkan sebaik mungkin mengenai media internet saat ini. Karena banyak potensi penghasilan yang bisa teman-teman dapetin. Nah, teman-teman, mau tahu enggak bagaimana cara saya bisa menjadi juara satu dari beberapa kontes afiliat? Ada yang mau tahu cara saya bagaimana? Kalau promosi di HP, pakai WA Blast, bisa enggak, Pak? Bisa pakai banget. Oke, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman, strategi ukses afiliat marketing. Bagaimana cara saya bisa fokus dan bisa mendapatkan penghasilan maksimal dari afiliat. Yang pertama, bagi teman-teman yang memang ingin dapat penghasilan dari afiliat, pada saat mengikuti suatu program afiliat, teman-teman di sini wajib memiliki target pencapaian. Apa yang ingin mendapatkan dari suatu program afiliat itu? Contoh, teman-teman, saya mengikuti dua program tadi, contohnya. Tadi saya adalah angka satu, yaitu menjadi juara satu. Nah, target ini upayakan teman-teman berupa angka. Ya, boleh angka dari juara, boleh angka berupa rupiah. Contoh, teman-teman, dalam waktu satu minggu atau satu bulan, ingin mendapatkan penghasilan lima juta, contohnya. Ini angka. Selanjutnya, teman-teman, setelah teman-teman tahu angkanya, kira-kira kenapa teman-teman kok harus dapat lima juta? Nah, ini yang teman-teman harus miliki. Jadi, bukan hanya sekedar angka, saya menghasilkan satu juta, Pak, contohnya cuma satu juta. Tapi teman-teman enggak tahu satu juta ini dibuat apa. Nah, teman-teman di sini harus memahami fungsi dari apa yang teman-teman targetkan tadi. Karena kalau teman-teman tidak tahu apa fungsinya, saya yakin nanti teman-teman tidak akan menggebu-gebu untuk mendapatkan target tersebut. Nah, kalau saya teman-teman, kenapa kok saya harus juara satu? Karena di sini membuktikan bahwa saya di sini mampu untuk berjualan secara online. Nah, itu target saya, hanya saya harus juara satu. Kalau saya enggak jadi juara satu, saya percuma ngomong di depan teman-teman. Nah, itu prinsip saya, teman-teman. Makanya, secara menggebu-gebu, saya harus dapat juara satu. Bagi teman-teman, juga sama. Kalau target pencapaiannya adalah angka tadi, contohnya 5 juta, teman-teman harus tahu nih, untuk apa 5 juta ini. Contoh, teman-teman di sini 5 juta mungkin untuk biaya masuk anak ke pondok. Biaya masuk anak, contohnya. Biaya masuk pondok. Contohnya nih. Kenapa kalau anaknya enggak masuk ke pondok, kalau enggak masuk ke pondok tahun ini, tahun depan ketinggalan. Nomor dua, contoh, biaya 5 juta ini untuk tambah-tambah DP rumah. Contohnya nih, teman-teman sudah ada tabungan untuk DP-nya. Teman-teman bisa mengharapkan dari afiliat. Yang ketiga, apa yang mungkin teman-teman inginkan dari 5 juta ini. Contoh, lunasi hutang. Kalau enggak dilunasi hutangnya, nanti tambah banyak bunganya. Contohnya seperti itu. Jadi, teman-teman, setelah teman-teman tahu angkanya, teman-teman harus tahu tujuannya apa. Sampai di sini cukup jelas ya, teman-teman ya. Karena ini yang saya lakukan, teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman hanya sekedar angka, nanti saat teman-teman tidak berhasil mendapatkan angka ini, teman-teman nanti akan mencari pembenaran sendiri. Apa-apa deh, saya enggak dapat 5 juta, saya nanti mungkin bisa jualan ini, jualan itu. Jadi, nanti membenarkan apa yang harusnya menjadi target atau kesalahan teman-teman semuanya. Jadi, harus seperti itu. Kemudian, setelah teman-teman tahu targetnya, maka nanti teman-teman nanti di sini bisa untuk mulai fokus. Tentunya target ini teman-teman harus share dulu atau harus buka dulu sesuaikan dengan komisi yang teman-teman dapatkan dari setiap jualannya. Teman-teman harus tahu komisinya berapa. Jangan sampai contohnya nih, teman-teman di sini komisi targetnya 5 juta. Ternyata komisi setiap penjualannya cuma 25 ribu. Contohnya nih, cuma 25 ribu. Maka, teman-teman di sini harus bisa bagi. 5 juta dibagi 25 ribu ketemunya berapa teman-teman? Ada yang buka kalkulator? Nah, ini kita breakdown secara rinci ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengetahui berapa penjualan yang harus teman-teman lakukan. Oke, ada nggak yang buka kalkulator? 5 juta dibagi 25 ribu ketemunya berapa teman-teman? 200 ya? 200 piece betul? Yes. Berarti teman-teman, kalau komisi penjualan teman-teman adalah 25 ribu per produk, teman-teman harus mencapai ke 200 penjualan. Nah, ini tadi ditargetkan satu bulan kan? Berarti 200 penjualan ini dibagi 30 hari. Oke, ketemunya berapa? 200 dibagi 30? Ada yang hitung? 200 dibagi 30 ketemunya berapa? Oke, ada nggak yang hitung? 200 dibagi 30 ketemunya adalah ketemunya adalah 6,6 berarti 7 ya? Berarti dalam waktu satu hari teman-teman harus dapat 7 penjualan. Ya, dalam satu hari teman-teman harus dapat 7 penjualan. Ini breakdown-nya. Nah, sekarang fokusnya teman-teman adalah bagaimana dalam waktu satu hari ini bisa mencapai 7 penjualan. Nah, tentu teman-teman penjualan itu berbanding lurus sama pemasaran. Semakin banyak orang yang teman-teman kenalkan mengenai produk teman-teman, semakin besar peluang orang untuk membelinya. Oke, nah, tetapi kembali lagi kepada diri kita karena yang namanya penjualan itu pasti butuh yang namanya proses. Banyak prosesnya mulai dari proses edukasi, proses follow-up, proses meyakinkan customer, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kalau kita breakdown secara dalam teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman baru seorang penjual online baru nih, nah, maka nanti teman-teman bisa melihat rasionya. Ya, rata-rata nih para penjual online baru, oke, rata-rata setelah menginformasikan kepada 40 sampai 50 orang, mereka mendapatkan satu penjualan. Rata-rata, ini penjual baru ya, tanpa menggunakan iklan, ingat, tanpa menggunakan iklan. Secara organik, 40 orang yang teman-teman share tentang info itu, maka ada satu orang yang akan beli. Berarti, kalau teman-teman butuh tujuh penjualan, teman-teman di sini butuh paling tidak 280 orang yang teman-teman informasikan tentang produk teman-teman, maka akan terjadi potensi tujuh orang penjualan. Nah, teman-teman sudah tahu ya, 280 nih, targetnya satu hari. Nah, sekarang teman-teman fokus ke mana teman-teman akan informasikan produk ini. Nah, 280 ini teman-teman mungkin nanti akan share kepada grup-grup WA. Grup WA. Kemudian teman-teman akan japri, akan japri teman-teman yang ada di WA. Teman-teman di sini nanti akan telpon ke teman-teman yang ada di kontak handphone. Telepon teman. Oke, kemudian nanti teman-teman di sini, ini kita ngomongnya organik semua ya, teman-teman ya. Grup WA, di japri WA, telepon teman, grup FB. FB. Di mana lagi bisa melakukan? Ada yang tahu? PM. PM ke IG. DM, sorry. BM lagi ke FB. Ini kita bilangnya organik semua, teman-teman. Yang penting, live bisa juga. Adakah tools atau teknik khusus untuk bisa share link affiliate? Kalau tools banyak, teman-teman. Mau tools untuk keperluan WA, tools telegram, tools Instagram, banyak, teman-teman, kalau masalah tools. Tapi tetap, kalau ngomongin tools kan pasti butuh biaya. Kalau sama-sama butuh biaya, teman-teman, maka teman-teman bisa untuk menggunakan pola ads atau pola beriklan. Itu kalau kita ngomongin yang berbayar. Karena kalau tools gak ada yang gratisan, teman-teman, pasti rata-rata bayar. Belilah, paling gak. ini ya, teman-teman ya. Jadi ini yang perlu teman-teman lakukan. Atau teman-teman di sini, kalau semisal, semisal pemilik produknya itu membuka peluang untuk teman-teman bisa menggunakan sistem webinar, gitu ya. Maka teman-teman di sini bisa untuk buka kelas atau buka seminar. Secara live tadi yang dibilang ya. Seminar live. Oke. Nah, ini nih yang saya lakukan, teman-teman. Poin ini yang saya lakukan di pertama. Nah, kira-kira nih, teman-teman, dari poin satu saja, kira-kira teman-teman ada target apa sih di affiliate? Coba tuliskan di kolom komentar. Siapa yang sudah punya target? Apa yang ingin didapatkan dari affiliate marketing dalam waktu satu bulan ke depan? Ada? Silahkan tulis di kolom komentar. Apa target teman-teman? Cara pakai Weables di HP gimana, Kak? Itu tergantung aplikasinya masing-masing ya. Karena biasanya setiap teman-teman dapat pembelian, apa namanya, membeli satu tools pasti ada tutorialnya. Penjualan restu closing 150 juta, target 3 juta, TikTok pingin 3 juta buat bayar SPP sekolah. Yes. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu angkanya, sekarang teman-teman tinggal bidik komisinya berapa. Harus tahu ya, karena setiap vendor affiliate itu komisinya berbeda-beda. mulai dari 10 persen, mulai dari 10 persen per produk, ada yang mencapai hingga 45 persen. Tergantung dari vendornya masing-masing. Tentunya, angka yang teman-teman dapatin tadi, contoh ini, target 6 juta, angka 6 juta itu teman-teman nanti bisa breakdown, sesuaikan sama komisinya berapa. Nah, baru deh nanti ketemunya seperti ini. Nah, pertanyaan saya yang nomor 1 bisa dilakukan teman-teman semuanya? Bisa dilakukan? Oke. Yes. Nah, teman-teman, jangan lupa, ya, jangan lupa teman-teman, setiap hari teman-teman lakukan evaluasi terhadap apa yang teman-teman lakukan di hari itu. Khususnya, pekerjaan yang teman-teman lakukan yang mendekatkan pada target teman-teman semuanya. Karena itu penting. Tujuan boleh sama, teman-teman, tapi strategi boleh berbeda-beda. Kalau strategi pertama teman-teman nggak bisa mencapai targetnya satu hari adalah tujuh penjualan, maka teman-teman wajib untuk evaluasi. Nah, evaluasi ini, teman-teman, bagaimana supaya teman-teman bisa banyak strategi, makanya sering-seringlah untuk belajar, perbanyaklah ilmu teman-teman semuanya dengan mengikuti webinar, mengikuti sesi di YouTube teman-teman, belajar dari TikTok, banyak teman-teman. Supaya teman-teman banyak amunisi yang bisa teman-teman terapkan di tempat teman-teman pribadi. Nah, yang nomor dua. Yang nomor dua, teman-teman, buatlah review personal. jadi pada saat teman-teman ingin mempromosikan suatu produk tertentu, teman-teman wajib mereview secara pribadi. Seperti contoh, kemarin saya mau menjuangkan produknya punya siapa namanya, QSLMI, nah itu sama, saya mereview teman-teman, seperti apa sih produknya, materinya seperti apa. Tentunya, teman-teman, kalau kita review produk, harus beli. Betul ya? Nah, makanya di sini teman-teman, kembali lagi, kalau semisal teman-teman ikut program affiliate, ada program yang tidak harus membeli produknya, teman-teman di sini tanya kepada vendornya, apa keunggulan ini dari produknya. Kemudian, buatlah review secara personal dari diri sendiri. Review itu boleh berupa kata-kata atau copywriting, boleh berupa video. Namun, yang paling powerful adalah menggunakan video. bikin video review, teman-teman, entah itu video membahas tentang produknya, video membahas tentang orang-orang yang sudah menggunakan produk tersebut, atau video yang membahas tentang siapa orang yang dibalik pembuatan produk itu. Nah, itu bisa teman-teman bikin. Selanjutnya, jangan lupa setiap teman-teman membuat review ini, tambahkan yang namanya call to action. Call to action ini adalah satu petunjuk kepada orang yang melihat sarana promosi teman-teman, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Bisa berupa link affiliate, bisa langsung diarahkan ke WA teman-teman, atau diarahkan ke sarana yang lainnya. Jadi, ini jangan sampai lupa, teman-teman, untuk ditambahkan call to action-nya. Selanjutnya, teman-teman, yang terakhir adalah dari saya, fokuslah pada ada needs tertentu. Teman-teman, perlu diketahui bahwa ada ratusan program affiliate di luar sana. Namun, kalau teman-teman memang benar-benar ingin mencapai satu prestasi dari affiliate, maka, teman-teman, saran saya, jangan ikut terlalu banyak program affiliate sebelum teman-teman mencapai target dari apa yang teman-teman inginkan. Contoh saya pribadi, ikut maksimal dua. Setelah ini selesai, baru saya ikut yang lainnya. Jadi, jangan ikut semua, karena semakin banyak teman-teman ikuti, saya yakin nanti akan menjauhkan teman-teman dari target yang sudah dibuat. Jadi, bingung nanti, teman-teman. Jadi, teman-teman, strategi sukses affiliate marketing dari saya pribadi untuk teman-teman semuanya. Kira-kira nih, kira-kira nih, strategi ini bisa teman-teman terapkan. Oke. Nah, bisa, bisa, yes. Nah, setelah teman-teman tahu strateginya, tinggal teman-teman nanti menentukan, menentukan kira-kira teman-teman ingin menjadi affiliate dari produk apa. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Sudah diterapkan, keren, mantep, Bu Yuli di Kalimantan Barat. Nah, intinya, teman-teman, jadi affiliate ini kalau kita ingin berpenghasilan, harus ngapain, teman-teman? Oke. Kalau di affiliate kita ingin berpenghasilan, maka poinnya adalah kita di sini harus jualan. Betul ya? Harus jualan. Kalau nggak jualan, ya kita nggak dapat penjualan, teman-teman, dan nggak dapat komisinya. Betul ya, teman-teman ya? Nah, tapi nih, mungkin ada kendala nih bagi teman-teman. siapa di sini yang tidak bisa jualan? Ada? Yang nggak bisa jualan, ada nggak? Nah, bagi teman-teman yang sudah biasa jualan, mungkin, ah, enteng jualan mah. Jualan model apa, saya bisa. Tapi bagi teman-teman, ada nggak yang belum bisa jualan? Saya suka jualan. Oh, saya belum bisa. Saya belum bisa begitu. Nah, itu ya. Karena setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda, ada orang yang sungkanan. gitu ya, nggak enakan. Mau nawarin ke teman, waduh, nggak enak nih. Nanti saya dikira apa, dijauhi sama teman gitu ya. Teman-teman ya. Nah, oke. Nah, teman-teman, kalau seperti ini gimana, teman-teman? Oke. Kalau ada vendor affiliate marketing yang teman-teman tidak diminta jualan tapi tetap dapat komisi, kira-kira mau? Oke. Yes, teman-teman. Nah, saya tanya dulu, teman-teman siapa yang dapat manfaat dari kelas saya hari Senin Selasa kemarin? Ada yang dapat manfaatnya, teman-teman? Saya. Oke. Kira-kira nih, teman-teman, kalau teman-teman di sini baru gabung hari ini, oh nggak apa-apa ya. Yang baru gabung hari ini, nggak apa-apa. Nanti teman-teman kita jelaskan lebih detailnya. Nah, teman-teman, saya kenalkan dulu nih ke teman-teman ya, Digital Squad System kelas di Kijos. Nah, teman-teman, bagaimana cara kerjanya di Digital Squad System kelas di Kijos ini? Teman-teman, di sini, cara kerjanya adalah cukup mengundang rekan belajar di kelas online gratis kita setiap Senin sampai Kamis. Ya, entah itu masuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terserah, teman-teman. Cukup mengundang mereka belajar, teman-teman. Setiap Senin, Selasa, dan Hari, Rabu. Ini sampai Kamis ya, sekarang ini ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Lebih mudah mana antara mengundang teman belajar atau menjual produk ke teman? Lebih mudah mana? Lebih gampang jualan atau lebih gampang mengundang? Yes, teman-teman. Mudah mengundang belajar. Pastinya yang ini. Yes, teman-teman semuanya. Jadi, seperti inilah ya, teman-teman ya, cara kerja afiliate di kelas Diki Joss. Nah, teman-teman, setiap akan mengundang teman belajar di kelas Diki Joss, maka teman-teman di sini bawalah visi kita. Visi dari kelas Diki Joss adalah membentuk sumber daya manusia untuk bertumbuh dan sukses di era digital. Kita sudah mulai kelas ini mulai tahun 2020. Jadi, sudah jalan dua tahun, teman-teman. Alhamdulillah, sudah 54.000 alumni yang belajar bersama kita dan sudah banyak yang peserta dapatkan manfaat yang cukup luar biasa. Ada yang sudah jadi YouTuber, ada yang sudah bisa jualan di TikTok, ada yang sudah sebagai desainer di Canva, teman-teman. Ada yang sudah menjadi instruktur. Banyak sekali, teman-teman. visi ini yang kita bawa, teman-teman. Karena terus terang, kelas ini kita adakan karena pada musim pandemi kemarin banyak sekali, teman-teman. Bisnis yang gelung tikar, karyawan yang dirumahkan. Kenapa? Karena belum siap dengan yang namanya perubahan. Musim pandemi, jualan dipaksa online. Betul? Tapi banyak orang yang tidak mengerti. Akhirnya apa? Tidak bisa jualan. Diam di tempat. Dengan adanya kelas seperti ini, minimal, kita mau mengedukasi bahwa media digital ini adalah sarana yang tepat untuk bisa bertumbuh. Khususnya di era digital seperti sekarang ini. Ini visi kita yang perlu teman-teman bawa. Jadi, kalau ada peserta yang teman-teman undang, ternyata mereka tidak mau. Teman-teman tidak perlu pusing. Berarti mereka memang dua kemungkinannya. Yang pertama, mereka sudah bisa mengenai materi yang akan kita bawain. Contohnya, belajar website. Mereka tidak mau. Berarti sudah bisa. Yang kedua, mereka memang tidak mau bertumbuh di era digital. Ya sudah, teman-teman tidak ada salahnya. Kalau seandainya mereka tidak mau teman-teman ajak belajar bersama-sama dengan kita. Cukup simpel ya, teman-teman. Jadi, visi itu yang kita bawa kepada teman-teman semuanya. Pada saat teman-teman terdaftar sebagai peserta di kelas Diki Chos, teman-teman di sini sudah otomatis menjadi afiliate di kelas Diki Chos. Nah, afiliate di kelas Diki Chos ada dua status, teman-teman. Di sini ada free member dan juga ada premium member. Teman-teman yang mendaftar sebagai peserta sudah otomatis menjadi free member. Apa saja itu benefit dari free member? Nah, saya akan coba bongkar kepada teman-teman. Benefit free member di kelas Diki Chos. Oke, sudah terlihat saya ya. Baik. Yes, betul banget ya. Nah, free member teman-teman di sini, khususnya nih, mungkin bagi teman-teman yang baru belajar dan kepingin mendapatkan manfaat dari afiliate, nah, makanya teman-teman langsung statusnya kita jadikan free. bukan sebagai peserta tapi otomatis menjadi free member dari afiliate kelas Diki Chos. Free member apa benefitnya teman-teman? Nah, ada tiga jalur rejeki yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah komisi mengundang, yang kedua adalah komisi penjualan, dan yang ketiga adalah komisi upgrade. Nah, pertanyaan saya, teman-teman nih, kira-kira dalam waktu satu minggu bisa ngundang berapa orang untuk hadir di kelas Diki Chos? Coba tulis di kolom komentar. Bisa ngundang berapa nih? Yuk. Ngundang berapa satu minggu? Sepuluh, Pak Irfan di Cerbon. Lima orang, Budel Menita. Oke. Yes, berarti kalau sepuluh per minggu, satu bulannya empat puluh. Betul ya? Seminggu lima orang. Seminggu sepuluh orang. Tiga minimal. Seratus orang satu minggu. Keren ya? Itu target yang cukup luar biasa, Pak Im Saiful ya? Nah, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Aktualnya, di kelas Diki Chos, rata-rata afiliate teman-teman dalam waktu satu bulan, itu bisa mencapai angka 100. Rata-rata teman-teman. Karena total serta kita yang masuk setiap minggunya, itu lebih dari angka 1.200 sampai 1.300 beserta yang daftar. Nah, sedangkan di kelas Diki Chos ini, teman-teman dapat komisinya itu tidak wajib ikut seminar. Tidak wajib ikut kelas. Mereka daftar doang, eh, tahu-tahu pas hari-hari mereka nggak bisa, ya nggak masalah. Teman-teman tetap berpotensi, tetap dapat komisinya. Oke? Nah, teman-teman, saya ambil rata-rata ya. Rata-rata pendaftar di kelas Diki Chos dalam waktu satu bulan itu bisa seratus. Rata-rata. Oke? Kalau teman-teman dalam waktu satu bulan semisal berhasil mengundang seratus teman nih, ya, maka potensi rejeki teman-teman di sini adalah yang pertama. Kita bongkar satu-satu dari jalur rejekinya ya. Yang pertama adalah komisi undangan. Oke, berarti seratus peserta dikali 500 perak, teman-teman dapat Rp50.000. Lumayan kan? Bisa buat beli paket data. Hitung-hitung teman-teman sudah dapat materi dalam waktu satu bulan dari kita secara gratis, teman-teman tetap dapat komisinya. Yang kedua, teman-teman, ada komisi penjualan. Nah, orang yang belajar secara online di kelas Diki Chos itu memiliki dua karakter, teman-teman. Ya, karakter yang pertama adalah orang belajar selama dua jam itu sudah paham, sudah pinter. Ya, jadi sudah mengetahui bagaimana cara yang kita berikan kepada peserta. Yang kedua, ada yang tidak bisa menguasai dalam waktu dua jam. Jadi butuh kelas tambahan. Nah, di Kediki Chos itu ada kelas live mentoring atau kelas private, di mana kita buka kelas khusus yang hanya pesertanya sedikit, di situ teman-teman kita ajari secara intens mengenai materinya. Nah, teman-teman, di sini kita ada kelas live mentoring. Kalau, dari 100 orang teman yang teman-teman ajak ini, ternyata, ada yang ikut program kita yaitu kelas live mentoring pembuatan website. Nah, kelas pembuatan website itu kan harganya 147 ribu. Betul ya? Anggap saja nih, dari 100 teman ini ada 35 yang ikut. Komisi teman-teman kan 10%. Berarti, teman-teman di sini, 14.700 dikali 35 peserta, teman-teman dapat potensi rezeki 514.500 tanpa perlu teman-teman jualan. Enak atau enak banget, teman-teman? Oke. Jadi, yang jelaskan tentang program live mentoring adalah saya, yang menjual live mentoring kepada peserta adalah saya. Teman-teman, tugasnya cukup undang doang. Oke. Yes, teman-teman. Berikutnya nih, ada komisi upgrade, teman-teman. komisi upgrade. Dari 100 orang yang teman-teman ajak, ternyata mereka ingin mendapatkan materi yang lebih dari kelas di Kijos dan fasilitas yang lebih dari kelas di Kijos. Eh, ternyata dari 100 orang teman yang diajak belajar bersama dengan kita, ada 17 orang yang ternyata upgrade, teman-teman, menjadi premium. Nah, biaya upgrade kan 500 ribu. Teman-teman, komisinya 10%, berarti dapat 50 ribu dikali 17 orang, teman-teman dapat potensi rejeki 850 ribu. Tanpa teman-teman jualan, tanpa teman-teman promosi, cukup mengajak belajar di Kijos. Biarkan saya yang menjelaskan tentang apa itu premium member. Nah, kalau kita total nih, teman-teman, ya, dalam waktu sebulan, kalau misal teman-teman undang 100, teman-teman, yang pertama, dapat komisi 50 ribu dari ngundang doa. Kemudian, dapat 514 ribu dari peserta teman-teman yang ikut kelas live mentoring kita. Kemudian, dapat 850 ribu dari peserta teman-teman yang ternyata upgrade menjadi premium member. Kalau di total 1,4 juta, tanpa teman-teman mengeluarkan modal, tanpa teman-teman untuk jualan. Enak atau enak banget. Jadi, biarkan saya menjelaskan produknya, biarkan saya yang menjelaskan tentang materi-materi di kelas di Kicos. Jadi, itu ya, teman-teman. Lebih enaknya lagi apa, teman-teman? Lebih enaknya lagi adalah di kelas di Kicos menerapkan sistem recurring. Jadi, ada potensi passive income untuk teman-teman semuanya. Apa itu recurring, teman-teman? Saya akan jelaskan sekarang. Tadi kan saya jelaskan di depan. Passive income. Recuring itu seperti ini. Pertama, saya sebutkan dulu ke teman-teman, produk kelas live mentoring atau kelas private di kelas di Kicos itu ada beberapa. Pertama, adalah kelas web. Yang kedua, adalah kelas YouTuber. Yang ketiga, adalah kelas TikTok. yang keempat, adalah kelas desain. Yang kelima, adalah kelas video marketing. Ini adalah kelas private kita semua, teman-teman. Yang disebut dengan recurring adalah, sebagai contoh, di sini ada Pak Irvan, ada Pak Irvan namanya di Cirebon. Mengundang satu peserta atas nama di sini, contohnya adalah Pak Rises dari Padang. Dengan Pak Irvan mengundang Pak Rises, Pak Irvan dapat berapa, teman-teman? 500 perak. Betul? 500 perak. Ternyata, Pak Rises ini ikut kelas live mentoring website. Berarti kan, di sini Pak Irvan dapat komisi berapa? Pak Rises ikut kelas web. Maka di sini Pak Irvan dapat komisi dari kelas web sebesar Rp14.700. Dapat dua minggu, ternyata Pak Rises ikut kelas TikTok. Kelas TikTok di sini, teman-teman, harganya kan Rp78.000. Maka di sini Pak Irvan dapat lagi Rp7.800. Ternyata dapat dua minggu lagi, Pak Rises ini ikut kelas kita yang YouTube. Nah, ikut kelas YouTube. Harganya berapa kelas YouTube? Rp77.000. Maka di sini Pak Irvan dapat lagi Rp7.700. Nah, inilah yang disebut dengan recurring. Jadi, sistem database di kelas DigiJos itu mengunci sampai kapanpun, teman-teman. Setiap Pak Rises ini melakukan pembelian, Pak Irvan selaku pengundangnya tetap dapat komisinya. sampai hari ini teman-teman, member kita yang 2020 undangannya yang ada di kelas DigiJos ini teman-teman, melakukan pembelian mereka tetap dapat kok. Oke. Jadi, ini yang disebut dengan recurring teman-teman. Sampai di sini enak gak? Enak atau enak banget kalau diperlukan seperti ini? Yes. Oke. Nah, teman-teman, beberapa vendor affiliate di luar sana itu ada yang tidak menerapkan sistem recurring. Jadi, hanya menerapkan kepada satu penjualan saja. Ada yang seperti itu, teman-teman. Contohnya apa? TikTok. Contohnya nih. Oke. Maaf, kalau sampai kapanpun itu maksudnya gak ada waktunya meskipun beberapa bulan bahkan tahun pun. Maksudnya gimana? Pak Fadila. Pertanyaannya apa? Saya gak nanggung yang gak ada waktunya yang mana ya? Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, contohnya TikTok. Teman-teman jadi affiliate TikTok menjual satu oh, ini tau waktunya. Ya, gak ada, gak ada Pak. Tetap jalan terus Pak. Jadi, suatu ketika kedepan kita ada program lain, ternyata Pak Arisa sini beli program tersebut, maka tetap Pak Irvan selaku pengundangnya akan tetap dapat recurring-nya. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, contohnya tadi ya, saya kembali lagi ke TikTok. Contoh teman-teman menjadi affiliate di TikTok. Affiliate di TikTok. Oke. Menjual produk A. Produk A ini dibeli sama si B. Oke. Maka, pada saat si B ini beli lagi produk yang lainnya, teman-teman, si A ini udah gak dapet. Ya. Penjualan dari sini, penjualan dari sini, ini langsung masuk kepada vendor-nya atau pemilik tukunya. nah ini ya teman-teman ya. Jadi, ada affiliate yang menerapkan recurring, ada yang tidak. Ada juga sistem affiliate yang menerapkan sistem multi-level. Ada yang seperti itu, teman-teman. Jadi, banyak ya. Banyak skema affiliate yang bisa teman-teman dapatkan di lapangan. Maaf Pak, jadi selama teman yang kita undang itu ikut penjelasan dari Bapak, kita dapat komisi gitu. Bukan. Ini yang kelas live mentoring. Ya. Ini yang kelas live mentoring, yang clevert, teman-teman. Ya. Ini yang kelas private. Jadi, contoh, undangan teman-teman ternyata ikut kelas website yang gratis. Ya. Yang Senin kemarin kan gratis. Ya, teman-teman cuma dapat komisi mengundang. Nah, pada saat peserta teman-teman ternyata ikut kelas yang private, yang kelasnya lebih sedikit pesertanya, maka di situ teman-teman dapat komisinya. Oke. Cukup jelas sampai sini, teman-teman? Oke. Cukup jelas ya? Yes, teman-teman. Nah, tugas teman-teman sebenarnya apa sih? Tugas teman-teman setelah teman-teman di sini mengundang peserta, pastikan peserta teman-teman itu untuk tetap kenal sama teman-teman selaku pengundangnya. Ya. Karena potensi peserta teman-teman itu nanti beli program, apapun di kelas Diki Joss, peluangnya cukup besar. Oke. Nah, ini untuk yang free member dan inilah benefit untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya, bagi teman-teman di sini, berarti mengundang sekali bisa dapat untung berkali-kali, Mas Diki ya. Betul, Bu Ani Sumarni. Ya, seperti itu. Nah, belum lagi kita juga ada kelas telegram, kan ada kita kelas telegram ya. Kemudian teman-teman, cara ikut private-nya gimana Pak? Ada uang pendaftarannya? Ya, kalau kelas private itu kita jelaskan setiap kita selesai memberikan materi yang free. Contoh seperti kemarin, teman-teman ya, kelas YouTube, teman-teman sudah belajar semua yang free. Lalu, di situ saya jelaskan ada program private bagi teman-teman yang mau belajar editing video untuk YouTube. Nah, jadi program kita, teman-teman, itu kita jelaskan setiap kita selesai seminar yang free. Karena, pasti dari situ nanti kita ketahuan nih bahwa ternyata peserta ada yang butuh bimbingan lebih lanjut. Oke, Mas, penjelasan tentang afiliat TikTok-nya sudah selesai ya? Afiliat TikTok, maksudnya yang hari ini saya tidak jelasin afiliat TikTok. Saya ambil satu contohnya kalau mau jadi afiliat TikTok. Seperti itu, Bu Yuli. Oke, ada uang pendaftarannya untuk ikut private? Ya, ada teman-teman. Kan, uang pendaftaran itu untuk komisi teman-teman, untuk saya bayar mentor, gitu ya. Pendaftarannya berapa, Pak? Macem-macem. Setiap kelas live mentoring itu berbeda-beda harganya. Seperti contohnya, website ini 147. Kemudian, video marketing itu Rp99.000. Kelas telegram itu cuma Rp49.000. Macem-macem, Bu. Harganya. Macem-macem, ya. Yang pasti, setiap produk itu teman-teman akan dapat komisinya. Nah, gimana kita bisa tahu kalau orang yang kita undang mengikuti kelas atau upgrade? Kan kita enggak tahu. Terus dalam mereka daftar dia enggak pakai kode referral kita. Nah, ya. Jadi, sebentar lagi kita akan praktek bagaimana cara teman-teman mengambil link affiliate. Karena dari link affiliate itu, pada saat ada yang daftar melalui teman-teman, maka teman-teman selaku pengundang dapat notifikasi. Orang yang diundang dapat notifikasi. Seperti teman-teman yang mendaftar di kelas kita, dapat notifikasi enggak? Selamat Anda telah terdaftar di kelas digital. Dapat semua, teman-teman? Nah, itu pengundang teman-teman juga dapat. Jadi, seperti itulah juga nanti, teman-teman. Pada saat nanti undangan teman-teman absen, undangan teman-teman absen, maka teman-teman selaku pengundang dapat notifikasi. Orang yang absen juga dapat notifikasi. Termasuk peserta teman-teman yang melakukan pemberian, teman-teman selaku pengundang dapat notifikasi. Orang yang mendaftar di program itu juga dapat notifikasi. Notifikasinya menggunakan WA dan email. Kelas website berbayarnya ada, Pak? Ada. Tapi kita ini yang website instan. 147 ini website instan, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah premium member malam hari ini, yang sudah yang hadir malam hari ini, saya akan jelaskan ke teman-teman. Untuk yang premium member, ini komisi mengundang Rp.500, komisi penjualan 30%, komisi upgrade 35%. Kalau asumsinya teman-teman yang premium member ini undangannya sama, 100 peserta, teman-teman. Kita lihat nih rezekinya teman-teman ya. Pertama, dari komisi mengundang, 100 peserta dikali Rp.500, teman-teman dapat Rp.150.000. Kemudian, dari komisi penjualan, dari 100 teman ini ternyata ada 35 orang yang beli kelas website. Nah, kan komisinya 30%, berarti Rp.44.100 dikali 35 peserta, maka komisi teman-teman adalah Rp. 1,5 juta. Kemudian, komisi upgrade. Dari 100 teman ini, ternyata ada 17 orang yang upgrade, komisinya kan 35%, berarti Rp. 175.000 dikali 17, maka komisi teman-teman adalah Rp. 2,9 juta. Kalau di total nih, teman-teman, yang pertama dari komisi mengundang Rp. 150.000, komisi pembelian kelas website Rp. 1,5 juta, komisi upgrade Rp. 2,9 juta, total komisi teman-teman adalah Rp. 4,6 juta. Mengundang peserta yang sama dengan closing yang sama, kalau free member Rp. 1,4 juta, kalau premium Rp. 4,6 juta. Jadi, yang sudah premium member, manfaatkan, karena benefit-nya cukup besar. Seperti itu pesan saya. Sekarang kita akan langsung praktek, teman-teman, bagaimana cara mengambil link afiliasinya. marketing kit-nya, copy rating, apalagi itu. Copy rating, apakah disiapkan juga atau kita bikin sendiri code? Sudah kita siapin. Sudah kita siapin semua. Teman-teman, nanti tinggal copy paste doang. Kita akan praktek ya, teman-teman. Siap untuk praktek? Nah, kalau siap untuk praktek, kita akan praktek. Yes. Oke. Saya akan praktek pakai handphone. Teman-teman, syarat premium member itu apa saja. Nanti kita bahas ya, syarat menjadi premium member, teman-teman. Teman-teman, pada saat mendaftar di Classy Kijos, teman-teman sudah dapatkan notifikasi PWA atau email mengenai password untuk login. Betul? Sudah dapatkan ya, password untuk login-nya. Nah, sekarang, silakan teman-teman buka Google Chrome. mana di Google Chrome saya ya. Silakan teman-teman buka Google Chrome, karena dipindah-pindah, jadi hilang Google Chrome saya. Nah, yuk, buka Google Chrome. Selanjutnya, silakan teman-teman ketik di sini adalah kelas.dikijos.id. Kelas.dikijos.id. Aku belum dapat. Nah, coba dicek dari nomor WA kita. Kalau teman-teman di sini tidak salah dalam masukin nomor WA, ini ya nomor WA server kita ini. Ini, 08588 20705. Oke. Ada nggak yang tidak jualan tapi mendapatkan uang? Nggak jualan tapi dapat uang. Saya belum tahu kalau nggak jualan tapi dapat uang. Kalau di kita kan cuma ngundang. Seger. Oke. Yes. yuk, sudah terbuka semua seperti ini. Oke. Nah, pada saat teman-teman ketik telah .dikijos.id maka akan terbuka halaman seperti ini. Belum close loading? Oh ya. Oke. Nah, teman-teman yang sudah terbuka halaman seperti ini, silakan klik tombol login ya. Nomornya yang terakhir berapa Pak? 20705. Itu nomor server kita. Oke. Yang sudah terbuka halaman seperti ini, silakan klik tombol login. Bentar, ini kenapa kok website saya agak berat hari ini. sebentar, sebentar saya coba sampaikan ke tim saya. Oke, webnya loading. Makanya Pak, kemarin cepat banget lah ya itu. hari ini kenapa kok agak ini. Karena memang ya, sama kok lama banget. Iya, teman-teman, karena saya lupa kalau tadi pagi saya minta ke tim saya untuk menambahkan fitur di dalam ya, teman-teman ya. Ada nanti beberapa fitur tambahan. Khususnya bagi teman-teman yang ini, bagi teman-teman yang apa namanya, yang ikut kelas live mentoring kita, insya Allah ke depan itu dapat sertifikat teman-teman ya, yang sudah ikut kelas live mentoring. mungkin lagi dioprek malam ini. Oke. Oke, situs tidak dapat jangkau. Coba lagi, bisa enggak? Entah. Oke, ada yang sudah masuk ke halaman ini teman-teman? Yang belum bisa coba di-refresh ya. Yang belum bisa coba di-refresh dulu. Belum, ya enggak apa-apa ya. Mohon bersabar teman-teman ini saya tanya dulu ke tim saya untuk menghentikan dulu pekerjaannya. Ya, tak suruh. Enggak masuk-masuk saya. Ya wis lah, enggak apa-apa teman-teman ya. Nah, mungkin gini. Belum bisa mas, enggak apa-apa. Mungkin teman-teman saya kasih contoh dulu ya sambil menunggu sama tim saya nanti dibuka aksesnya lebih lebar lagi. Sambil menunggu, cuma mandek enggak jalan, enggak apa-apa. Mohon maaf ya teman-teman ya. Karena malam hari ini ya. Ya. Udah masuk, yes. Nah, teman-teman saya akan kasih dulu langkah-langkahnya. Mungkin sambil menunggu ya teman-teman ya. Nah, silakan login menggunakan email sama password yang sudah teman-teman dapatkan melalui WA. Oke. Nah, ini contoh nih ya. Saya tunjukin ke teman-teman. Salah satu WA yang teman-teman dapatin itu seperti ini pasti. Oke. Nah, dari nomor kita. Nah, ini ada yang WA ya. Nah, ini selamat Pak Rudy Sakti. Contohnya nih ya. Ada telah mendaftar di kelas. Nah, pasti dapat password seperti ini. ya. Dapat password seperti ini pasti. Oke. Aduh, baterai saya kok habis. Websitenya apa, Pak? Kelas titik dikijos titik id. Ya. Kelas titik dikijos titik id. Ini saya taruh di kolom chatting. Nah, itu ya. kemudian setelah teman-teman masukin email sama password yang sudah didapatkan dari kita, silakan klik tombol login ya. Oke. Oke. Yes. Oke. Bukannya, oke. Tidak bisa bang, kok loadingnya lama? Ya itu, teman-teman. Saya mohon maaf ya, malam ini sepertinya masih dioprek untuk sistem saya. Jadi, agak lama sedikit. Bukan lama sedikit nih, sepertinya ya. Yes. Jadi, itu tunggu aja, teman-teman. Saya akan tunjukin dulu mungkin ya, cara ambil link affiliate-nya. Oke. Tidak bisa, Pak. Ya, mohon maaf, teman-teman. saya hubungi lagi nih. Oke. Tidak bisa kebuka. Oh, Rai Samal Bui, Mas. Ya, sabar. Saya juga tidak bisa masuk nih ya, teman-teman ya. Waduh, yaudahlah. Sambil nanti nunggu, nunggu tim saya untuk dicek, servernya mungkin, iya. Ya, ini, ini. Sudah merespon tim saya. Coba, mudah-mudahan di, ini ya. Mudah-mudahan dipercepatkan lagi. Pak, tadi kata kunci ke Google, Chrome-nya apa, Pak? Kelas.diki.joss.id. Tidak bisa dibuka, malah FB yang keluar. Ya, sebentar. Pak Kaspul Anwar. Oke, sebentar. Oke. Tidak apa ya, teman-teman? Sebentar, ini masih tim saya sudah merespon. Masih dicek dulu. Sebentar. Oke, tidak bisa keluar. Ya, sabar. Punya saya juga belum keluar nih. Nah, ini sudah pada masuk. Kalau lupa password, gimana, Kak? Kalau lupa password, coba klik lupa password saja. Yuk, cek dulu teman-teman, apakah sudah pada bisa masuk. Di-refresh dulu coba, yuk. Sudah bisa masuk ke dashboard seperti ini. Baru masuk, Kak? Habis kondangan. Oke, siap. Yuk, teman-teman, coba apakah sudah bisa masuk semua ke website. Yang tadi loading, coba di-refresh dulu, teman-teman. Sudah, Mas? Oke, sudah ya. Belum bisa. Tidak apa-apa. Yang belum bisa dicoba di-refresh dulu. Yuk. Websitenya masuk, tapi pas login, loading lagi. Nah, itu grupnya ya. Teman-teman masuk ke grup yang dibagikan sama Bang Faris di kolom ini. Di-refresh saja, Pak M. Subahan. Di-refresh dulu. Ini saya coba log on lagi ya. Saya coba log on dulu. Bang, masih tidak bisa masuk. Bang, oke. Coba ini saya log on dulu ya, teman-teman. Oke. Host error. Ya, sebentar, teman-teman. Sepertinya masih di-check dulu sebentar sama tim saya. Oke. Tidak bisa masuk, loading terus, mau nyimak saja dulu sambil screenshot. Oh, gitu ya. Siap. Kalau mau nyimak dulu, saya sendiri juga agak berat nih, teman-teman. Makanya kan saya masih nunggu sebentar ya. Mudah-mudahan saya bisa cepat untuk periksa. Oke. Karena saya juga harus menunjukkan ke teman-teman yang menjadi top affiliate itu siapa saja sih supaya teman-teman nanti bisa mengikuti jejak mereka ya. Dan semuanya ada di dalam web ini. Oke. Ya, ini saya juga belum bisa, teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita masih nunggu masalahnya. Oke. Jadi, teman-teman, ini sekilas ya saya tunjukin dulu. Ya, sekilas saya tunjukin dulu di sini, teman-teman. Di dashboard afiliasi ini, di halaman depan ini, kalau di dashboard afiliasi teman-teman ini ada tombol ikuti seminar seperti ini, ya, ada tombol ikut seminar, artinya teman-teman di sini adalah peserta yang terdaftar minggu lalu. Oke. Kalau yang terdaftar di minggu ini, tombol ikut seminar ini tidak ada, teman-teman. Nah, fungsinya apa tombol ikut seminar ini? Kalau ini teman-teman klik, kalau yang muncul tombol ikut seminar ini teman-teman klik, maka di pertemuan minggu berikutnya, teman-teman bisa absen. Jadi nanti dapat sertifikatnya sesuai dengan tanggal seminarnya. Kalau teman-teman tidak klik tombol ini, tetap bisa absen, tapi sertifikatnya keluar pada minggu yang lalu. Nah, pada saat teman-teman daftar di Keraji Kijos. Seperti itu ya, teman-teman. skemanya ya. Jadi bagi teman-teman yang terdaftar minggu ini, harusnya tuh, yang terdaftar minggu ini harusnya tidak ada tombol ikut seminar. Kalau sudah login, seperti ini teman-teman sudah bisa absen. Oke. Bentar, saya coba ulang. Kalau masih belum bisa masuk, berarti memang belum di-check sama tim saya. Kemudian, kalau saya mau tawarkan program jasa ke afiliate gimana? Kalau saya mau tawarkan program jasa ke afiliate gimana? Pak Irfan punya produk gitu, maksudnya. Lalu ingin diafiliate-kan gitu, Pak? Maksudnya. Betul? Nah, kalau seperti itu, yang pertama, Bapak harus punya sistem dulu, Pak. Bapak harus punya sistem afiliate. Yang mana nanti secara otomatis, afiliate Bapak akan punya link untuk mempromosikan produk Bapak. Kemudian, di situ mulai dipromosikan. Afiliate, siapa yang mau menjadi afiliate Bapak, dapat komisinya berapa, seperti itu. Oke. Apakah bisa dibantu programnya, Pak? Bisa. Kalau Pak Irfan mau bikin website afiliate itu bisa. Tempat saya melayani. Pak, afiliate itu apa, Pak? Saya baru soalnya mau jualan online. Afiliate itu bisa dibilang sebagai marketing online, ya, teman-teman. Jadi, afiliate ini tugasnya adalah memasarkan produk dari masing-masing vendor. Seperti teman-teman di sini mungkin ingin jualan, tapi tidak punya produk. Nah, maka teman-teman bisa jadi afiliate dari orang-orang yang punya produk. Nah, setiap penjualan dari situ, teman-teman dapat komisinya. Apakah webinarnya boleh diiklankan berbayar? Boleh. Pak Alinuddin, silakan, ya. Teman-teman menguasai teknik berbayar, silakan. Error? Ya, teman-teman. Mohon maaf. Nah, ini ya. Ini kalau keluar seperti ini berarti sudah di-check sama tim saya. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Gak apa-apa. Mungkin 10 menit lagi. Bisa. Afiliate sama dengan dropship. Kalau dibilang sama dengan, itu ada perbedaannya. Sama-sama nih, afiliate, dropship, kita memang menjualkan produk seseorang. Yang membedakan, kalau afiliate ini kita tidak ngurusin produknya. Kita enggak ngurusin stok. Kalau dropship, teman-teman, maka di sini teman-teman perlu ngurusin stok, karena ini tergantung sama biaya yang dibayarkan. Dropship rata-rata, para pembeli itu bayarnya kepada teman-teman. Kalau dropship, pembeli itu bayarnya kepada teman-teman, baru teman-teman membeli produk kepada vendor. Vendor ngirim produknya kepada pembeli. Nah, itu kalau dropship. Tapi kalau afiliate tidak. Afiliate ini pembeli langsung melakukan transaksinya di pemilik produknya, meliling afiliate itu, maka nanti teman-teman selaku afiliatenya akan dapat komisi. Oke, seperti itu. Kemudian, Kak, saya mau iklankan fundors saya, tapi harus bayar, Pak. Gimana caranya biar enggak bayar? Saya mau iklankan fundors. Fundors itu apa, Bu Masa? Bu Novyana. Oke, siap, Bu Anajuh Ria. Kalau iklan rata-rata bayar, Bu. Kalau iklan itu rata-rata bayar. Kalau iklan berbayar, rata-rata bayar. Kalau kita promosi secara organik, baru enggak berbayar, teman-teman. Promosi secara organik itu kita bisa menggunakan social media, posting-posting, pakai TikTok, itu organik semua. Kalau berbayar, itu pasti iklanin. Seperti reseller, ya, Kak. Apa itu? Kalau reseller, beda lagi. Kalau reseller, beda lagi. Reseller ini adalah teman-teman level distribusi. Sebelum ada reseller itu ada distributor pasti. Nah, harga distributor, reseller, sama end user ini pasti berbeda. Pada saat teman-teman menjadi seorang reseller, contoh di sini ada parfum, teman-teman. Harga parfum ini, kalau teman-teman menjadi pembelinya, satu parfum dihargai Rp25.000, contohnya. Kalau teman-teman jadi resellernya, maka teman-teman di sini ngambil produknya cuma Rp20.000. Nah, teman-teman jualnya ke customer Rp25.000. Kalau teman-teman jadi distributor, beli produk ini harganya cuma Rp15.000. jualnya ke end user Rp25.000, jual ke reseller Rp22.000. Nah, seperti itu. Itu kalau reseller. Jadi teman-teman kalau reseller, rata-rata nyetok produk pasti. Harga pembeliannya yang berbeda ke vendor. Bikin website affiliate bagaimana? Ikut yang private kah? Kalau kelas kita belum buka. Kelas pembuatan website affiliate kita belum buka, tapi kalau teman-teman mau pesan, kita buka jasa pembuatan websitenya ada. Kalau kelasnya kita belum buka, teman-teman. Kelas pembuatan website affiliate. Oke, saya coba lagi ya. Oke, berarti kalau memang belum bisa, ya wish lah. Nanti kita next saja. Harga berapa? Macem-macem ya. Saya bisa masuk ke link undangan. Oh, keren. Ini kenapa, Pak Bunya? Saya agak berat. Oke, Kak. Perlu belajar lanjut ini tentang affiliate. Yes. Jadi sebenarnya, teman-teman, salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan kalau ingin mengembangkan bisnisnya adalah bangun pasukan penjualan. Pasukan penjualan ini banyak yang bisa teman-teman lakukan. Bisa buka jalur reseller. Bisa juga buka jalur yaitu affiliate. Nah, teman-teman silakan mau pakai yang mana. Ada juga yang jalur marketing secara langsung. Kalau menggunakan jalur affiliate, tentu teman-teman di sini harus memiliki satu sistem. Karena sistem ini secara otomatik nanti akan mendeteksi penjualannya dari mana. Kemudian kalau seandainya menggunakan sistem reseller, walaupun tidak pakai sistem, bisa teman-teman. Kalau sistem reseller. Pak, cara biar jualannya rame lewat jalur WA gimana, Pak? Cara biar jualannya rame lewat jalur WA. Kalau saya pribadi lewat jalur WA itu sih rata-rata sistem Japri ya. Japri ke personal. Bukan pakai grup, tapi Japri secara personal. Jadi sering-seringnya Japri secara personal kepada nomor-nomor yang ada di luar sana. Bagaimana cara mengelola riwayat undangan yang belum login? Mau ambil nomor WA-nya tidak tampak di sistem yang ada, hanya email saja. Nah, ini saja. Diekspor saja dulu, Pak Sarif. Data peserta seminar-nya kan bisa diekspor. Nah, setelah diekspor itu, Bapak nanti silakan Japri ke mereka. Oke, wah ini sepertinya mohon maaf ya teman-teman ya. Masih belum selesai nih ininya, webnya nih. Ini saya juga masuk ya, nggak bisa. Ntar saya foto dulu. Yes, oke. Nggak apa-apa kita lewati dulu ya, sambil nanti dicek sama tim saya. Oke. Masih, Kak? Bisa masuk, Kak? Oh, udah bisa masuk? Semuanya udah bisa masuk? Sobat, saya cek dulu. Udah bisa masuk ke web? Oh, punya saya kok nggak bisa? Sebentar. Belum, Bang. Belum saya masih. Oh, iya. Sepertinya beberapa yang sudah masuk. Masih error 524. Udah klik lupa password, tapi masih nggak bisa, Kak. Oh, iya. Nggak apa-apa. Yang belum bisa, coba tulis, masukin ke kolom chatting, email-nya apa. Nanti saya cek password-nya apa. Saya sudah nyebar link affiliate saya malah. Semoga lancar ya. Wih, keren. Udah bisa masuk ya. Loading terus, Kak. Siap. Oke, saya cek ini ya. Risesa Frisal. Saya cek sambil menunggu ini. Risesa. Pick expired, Kak. Ya, oke. Nih, saya buka langsung di sini. Risesa Fri... Zal. Risesa Fri... Zal. Sunandar, belum bisa masuk. Ana, Nadia Nur. Nah, teman-teman sudah coba cek ya. WA dari website. Dari WA kita. Nomornya 08588-2705. Itu WA-nya masuk ke situ, teman-teman. Belum bisa ya, sebentar. Ya udah deh. Kita tunggu aja ya. Pas klik seminarnya belum bisa masuk. Ya, Wes. Gak apa-apa ya. Sementara dulu, teman-teman. Ini sambil menunggu website-nya masih diperiksa sama tim saya. Saya mohon maaf dulu ini di depan ya. Karena teman-teman semuanya belum bisa masuk. Tapi sebenarnya sudah saya sediakan video tutorialnya. Cara mengambil link affiliate. Nah, ini saya kasih dulu tutorial cara mengambil link affiliate ya, teman-teman ya. Cara mengambil link affiliate. Oke. Ini ya tutorialnya, teman-teman. Tutorial ambil link affiliasi. Ini saya kasih di... Di group ya. Grupnya sudah pada masuk belum? Di group. Sudah pada masuk ke grupnya? Nah, ini ya saya taruh dulu di kolom chatting Zoom. Sudah, Kak. Nah, ini ya saya taruh juga di... Free member affiliate KDJ. Nah, itu saya taruh di situ ya. Bandwidth host-nya kecekek, Mas. Iya. Enggak, sepertinya karena memang di otak-atik nih Pak Ari ya. Tadi enggak apa-apa kok. Karena di otak-atik sama tim saya. Oke. Yes. Enggak apa-apa sambil lungguin, teman-teman. Nanti kalau seandainya malam ini enggak bisa, ya waste lah. Nanti kita akan bantu teman-teman di group aja bagaimana cara ambil link affiliate-nya dan macam-macamnya. Tapi di situ ya, teman-teman, ya sudah saya kasih. Di situ sudah saya kasih ke teman-teman untuk video tutorialnya. Video tutorial cara untuk mengambil link affiliate. Jadi, teman-teman bisa ikuti dulu. Mungkin sementara di grup, di video itu. Sampai nanti website-nya bisa diakses. Saya mohon maaf nih sebelumnya. Karena ini di luar ini ya. Harusnya bisa nih. Nah, oke. Nah, sambil menunggu bisa, teman-teman. Saya akan tunjukin dulu ya ke teman-teman ya. Saya akan tunjukin dulu ke teman-teman top affiliate di kelas Diki Joss. Nah, ini saya buka pakai top bisa ya. Oke. Teman-teman, ini adalah leader pengundang. Satu bulan. Ini di bulan Mei ya, teman-teman ya. Di bulan Mei di sini top pengundangnya ada Buki Ray dengan 545 pengundang. Kemudian, Buhani 128 peserta. Ya, yang nomor 10 di sini di bulan Mei ada Pak Ahmad Dasan dengan 45 peserta. Selanjutnya untuk bulan Juni, teman-teman. Ini ya bulan Juni. Yang nomor 1 ada Buki Ray dengan 839 peserta. Buhani 444, Pak Sunardi 119 peserta. Ya, kemudian di sini yang nomor 10 ada Masjidan dengan 32 peserta dalam waktu 1 bulan. Kenapa saya tulisannya kadal warsa? Kalau kadal warsa tinggal diketik saja. Oke. Kelas.diki.joss.id Selanjutnya, ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman total ini berapa nih? 839 sampai ke 10. Ini cuma 10 besar yang saya masukin ke sini. Kemudian, oh sudah bisa masuk ya, Kang Jayu. Kemudian saya akan tunjukin ke teman-teman leaderboard income. Nah, ini ya leaderboard komisi nih teman-teman. Untuk komisi teman-teman, di bulan Mei ada Buki Ray dengan 4 juta. Komisinya 1 bulan. Pak Ahmad Hassan 2,5. Buhani 528 ribu. Yang nomor 10 di sini, Bang Faris 242 ribu. Kemudian untuk bulan Juni, Buhani 5,9 juta. Buki Ray 4,1 juta. Saya nggak usah disebutin di sini. Gelis Windar 567 ribu. Dan di sini yang paling akhir adalah Pak Muhammad Hassan dengan 204 ribu ya teman-teman. Jadi, ini adalah leaderboard komisi dan leaderboard pengundang dalam waktu satu bulan berjalan. Nah, kira-kira nih teman-teman siapa yang masuk, yang mau masuk di leaderboard komisi dan pengundang di bulan Juli. Siapa yang mau masuk? Ada nggak yang mau mencapai target masuk ke leaderboard ini? Nah, berikutnya. Saya, yes. Itu target juga ya. Salah satu target teman-teman kalau memang ingin mencapainya. Berikutnya teman-teman, di bagian depan, pada saat teman-teman login di website Klasik IJOS, di sini ada leaderboard mingguan ya teman-teman ya. Ini ya, leaderboard mingguan. Oke. Nomor 1, Buki Ray, satu minggu, 121 peserta. Oke. Buhani, 75 peserta. Kemudian di sini, Bu Iren, Emma, 13 peserta dalam waktu satu minggu. Oke. Saya, tapi ada uangnya. Nggak ada uangnya untuk apa? Kalau ini kan gratis teman-teman ya. Pakai free member aja. Udah bisa masuk belum? Ini punya saya udah bisa nih. Punya teman-teman udah bisa belum? Udah bisa? Saya di-refresh. Saya coba share screen dulu. Udah ya? Yes. Saya coba share screen dulu di sini. Oke. Nah, share screen. Oke. Sudah, Mas? Udah bisa masuk, Mas? Oke ya. Nah, ini teman-teman saya login dulu ya. Saya masuk dulu. Yuk silakan teman-teman masuk di sini. Nah, silakan login di website kelas DigiJos. Tolong kirim ulang password-nya, Kak. Email-nya apa? Mas, komisi ini apa? Hasil dari mengundang saja waktu ikut seminar gratis atau gimana? Dua-duanya dicampur. Mulai dari mengundang gratis, sama kalau ada yang membeli kelas live mentoring. Seperti itu, Bu Ani. Oke. Tadi atas nama Rises. Rises ya. Oke. Rises. Bentar. Bentar. Saya coba cek di sini atas nama Rises. Oh, ini password-nya 937315. Ya, password-nya 937315. Kak, ini ada sistem piramidanya enggak? Enggak ada. Kalau ini enggak ada sistem piramidanya. Kita menggunakan sistem recurring. Sebenarnya yang saya bilang tadi. Apakah link affiliate setiap orang berlaku selamanya untuk dipakai mengundang? Ya. Berlaku selamanya. Sudah dapat ya password-nya ya. Rises Afrizal ya. Oke. Nah, setelah teman-teman masuk ke sini, silakan teman-teman klik garis 3 yang ada di ujung kiri atas. Ya, klik garis 3 yang ada di sebelah kiri atas. Bukan multi-level ya, Pak? Bukan. Oke. Kemudian, teman-teman, silakan masuk ke menu afiliasi. Ya. Silakan masuk ke menu afiliasi. Oke. Pak George. Oke. Saya cek dulu punya punya Pak George. Oke. 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 Oh, ini sebentar. Oke. Ini ya, Pak. Saya kirim ke kolom chatting, Pak. Mana Pak George tadi? Ini, saya kirim di kolom chatting Zoom, Pak. Saya Jabri di Zoom, Pak. Itu pasportnya, Pak. Oke. Oke. Silakan, Bu Sri Puji. Nah, setelah masuk ke menu afiliasi, silakan teman-teman pilih menu laporan undangan. Ya, silakan teman-teman pilih menu laporan undangan. Akun kita ada spayernya enggak? Semisal enggak ada yang berhasil keundangan, tetap aktif enggak? Tetap aktif. Ya, tetap aktif. Silakan masuk ke menu laporan undangan. Oke. Ya. Bisa masuk apa emailnya? Coba tuliskan di kolom chatting. Saya nanti cekkan passwordnya apa ya. Oke. Punyanya Pak George, sudah. Gini kah Pak Habibur Rahman? Yes, betul Pak Habib ya. Oke. Ada yang bisa masuk ke menu laporan undangan? Oke. Ini saya cekkan dulu, Abi. Oke. Apakah benar itu emailnya yang diketarkan? Karena di sini enggak muncul. Abi 77, Umi 77. Betul enggak itu memang emailnya? Jangan-jangan pakai email lain lagi. Setelah buka, kemana lagi, Mas? Setelah buka, sudah masuk ke menu laporan undangan. Di situ ada tombol copy link undangan. Nah, ini ya. Ada tombol copy link undangan. Silakan teman-teman klik copy link undangan. Oke, sebentar. Ada tombol copy link undangan, teman-teman? Sebentar ya, nanti saya cek dulu result samar. Oke. Silakan teman-teman klik copy link undangan. Setelah teman-teman klik copy link undangan, berikutnya silakan teman-teman paste di grup telegram yang tadi sudah teman-teman ikuti. Nah, paste di grup ini ya. Free member afiliate KDC, paste di sini. Yuk, paste di sini. Yes, yuk. Coba, siapa yang sudah berhasil? Akun premium berlaku berapa lama, Mas Diki? Unlimited? Ya, sebentar. Saya masih loading untuk buka data ya. Yes, Pak Syarif, Pak Wafid, Pak Jayus. Sudah berhasil ya. Ayo, teman-teman yang sudah berhasil copy link afiliatnya, paste di sini. Sudah saya klik, ya paste di sini. Untuk editing video materi, ada yang pakai Adobe Premiere atau Corel Video Studio, Mas Diki? Belum ada, Pak Ronio, di Padang. Masih pakai handphone, Pak, kita. Mayoritas masih rata-rata. Materi kita, semuanya pakai handphone. Aplikasinya pun yang khusus handphone. Oke. Bu Herlin, Bu Lin. Baru berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima yang berhasil. Gak bisa masuk juga, Pak? Masuk ke mana? Gak bisa. Tulisan link undangannya gak ada, Mas. Oh, copy link. Ini loh. Yang ini loh. Copy link undangan. Ada gak? Aku masih gak bisa, Bu Desi ya. Bentar. Bagi teman-teman nanti yang gak bisa masuk, emailnya silakan kirim ke grup itu ya. Ke grup link affiliate itu tadi. Grup free affiliate. Kirim ke grup ini, emailnya. Nanti saya akan bantu cek satu-satu. Oke. Nah, itu ya Pak Sofian kirim itu ya. Password receiver tadi. Waduh, sebentar. Ini masih saya restart nih. Apa namanya? Websitenya ya. Nanti saya bantu cek lagi. Saya sudah share ke free affiliate. Mantap ya. Nah, teman-teman. Di grup ini nanti akan saya bagikan copywriting untuk minggu depan. Nah, minggu depan itu materinya adalah TikTok, video marketing. Ya, Seninnya adalah TikTok, yang hari selesannya adalah video marketing, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman nanti tunggu saja copywriting untuk minggu depan akan saya share di sini. Karena leaderboard itu kita reset setiap hari Kamis. Jadi, nanti jam 12 itu kita sudah reset, teman-teman. Ya, untuk pendaftaran di minggu ini semuanya kembali ke nol untuk leaderboard-nya. Nah, besok pagi sudah mulai berlaku untuk undangan minggu depan. Seperti itu ya. Jadi, nanti akan saya share di sini, teman-teman. Ini contohnya yang ini ya. Ini contohnya. Sebentar, saya ambil contoh. Nah, ini contohnya nih. Oke. Teman-teman kan sudah dapat link affiliate-nya. Saya kasih contoh dulu ya. Teman-teman kan sudah dapat link affiliate-nya. Caranya gimana? Ini tinggal di copy dulu, teman-teman. Copywritingnya di copy. Paste di sini. Kemudian, yang ada tulisan pasang link affiliate-nya, teman-teman hapus. Oke. Teman-teman hapus. Lalu silakan diganti dengan copy link undangan ini. Nah, ganti dengan ini, teman-teman. Di bagian bawahnya. Oke. Tempel seperti ini, lalu kirim. Set. Nah, itu. Jadi copywritingnya sudah ada, dilengkapi sama link pendaftaran. Caranya seperti itu ya. Tidak bisa masuk juga. Oh, tidak bisa ya? Wiss, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Teman-teman yang terjadi kesalahan tidak bisa masuk. Nanti sampaikan di grup ini. Saya akan bantu satu-satu nanti ya, teman-teman ya. Oke. Jadi copywriting, foto untuk flyer, akan saya share di grup ini nanti. Untuk minggu depan. Minggu depan, teman-teman tadi-nya TikTok. TikTok Shop sama video marketing. Oke. Oke, Kak. Kirim di grup telegram saja ya, Kak. Siap. Caranya seperti itu. Jadi, menggunakan link affiliate ini, nanti teman-teman, setiap ada yang mendaftar melalui link affiliate teman-teman, teman-teman nanti akan dapat notifikasinya. Termasuk orang yang diajak mendaftar, akan dapat notifikasi berupa ini passwordnya. Link grup telegramnya di mana, Kak? Oke, belum masuk, Kak? Sebentar, saya ambilkan. Nah, itu sudah dibagikan sama Bang Faris itu, teman-teman. Saya akan join ya. Sudah dibagikan sama Bang Faris di situ. Oke. Berikutnya, teman-teman. Silakan, teman-teman, untuk lengkapi nomor rekeningnya. Komisi kita bagikan setiap hari Jumat, apabila sudah mencapai saldo Rp50.000. Jika sudah sampai saldo Rp50.000, teman-teman, kita akan transfer setiap hari Jumat. Cara untuk memperbarui nomor rekening atau data pribadi di mana, silakan klik yang di ujung kanan atas ini, teman-teman. Nah, di ujung kanan atas ini ya. Oke, di ujung kanan atas ini diklik. Kemudian, teman-teman, silakan pilih menu View Profile. Silakan pilih menu View Profile. Nanti teman-teman akan masuk ke bagian Profile. Nah, di bagian Profile itu, teman-teman, di bagian Profile itu nanti teman-teman ada kolom untuk mengganti nama. Nah, silakan diklik. Lalu nanti kolom nomor rekeningnya akan keluar. Oke. Bagi teman-teman di sini yang niatnya untuk nabung, contohnya ya, disimpan dulu. Nanti sampai berapa rupiah baru dicairkan. Bisa. Jadi, syaratnya cukup gampang, teman-teman. Jangan diisi nomor rekeningnya, kalau memang tidak mau ditransfer setiap Jumat ya. Gitu. Oke. Link absen, Kak. Link absennya tadi ya. Sudah dibagikan juga. Nih. Link absen. Saya mohon maaf, malam ini sepertinya website tidak maksimal, teman-teman, karena masih dalam proses penambahan beberapa fitur ya di website. Oke, ini link absen. Oke. Belum bisa masuk, Pak? Iya, sama. Tidak apa-apa, teman-teman. Nanti dicoba lagi ya. Oke, ini punya saya juga sama nih. Tuh, punya saya juga sama ya. Coba lagi ah. Siapa tahu sudah bisa. Yes. Nah, kemudian, teman-teman, jadi, itu ya, cara ngambil link affiliate-nya, teman-teman. Oh, sudah pada masuk ya. Oke, cara ngambil link affiliate-nya, dan cara untuk update nomor rekening. Untuk update nomor rekening pun, teman-teman, nanti juga sudah saya sediakan video panduannya. Ya, cara untuk update nomor rekening, saya kasih juga ya untuk video panduannya, teman-teman juga bisa ikuti. Termasuk, untuk profil. Nah, bagaimana cara update foto profil, itu sudah ada. Oke. Seperti itu, teman-teman. Ya, sambil menunggu nanti website-nya sedikit lancar ya, teman-teman. Karena ini saya juga sama, tidak bisa akses. Mungkin tim saya lupa, kalau hari Kamis ini, pasti kita banyak yang akses untuk login khususnya. Oke. Nah, seperti itu. Yes, teman-teman. Nah, belum bisa masuk juga sih ya, enggak apa-apa, teman-teman. Juga belum bisa nge-absent. Ya, mohon maaf ya, nanti absent-nya bisa dilakukan nanti juga, atau minggu depan juga bisa dilakukan untuk absen. Oke. Jadi, saya kembali lagi ke sini. Tadi ini ya, statusnya affiliate di Klas Diki Joss, ada free member dan premium member. Tadi juga sudah saya jelaskan, siapa yang menjadi top affiliate di bulan Juni, sama bulan Mei, teman-teman semuanya. Kemudian, untuk premium member di Klas Diki Joss, ini ya, benefit-nya ya, teman-teman. Jadi, premium member di Klas Diki Joss ini, dapat akses tools juara WA selama satu tahun. Nah, apa itu juara WA? Teman-teman, tadi sebelum kita kelas, dapat WA dari saya enggak? Selamat malam, Pak Abunain, selamat malam, Bu Mina, selamat malam, Pak Miskan, selamat malam, Bu Arlinda, dapat semua WA seperti itu? Dapat, Kak? Yes. Untuk pengiriman WA seperti itu, teman-teman, saya menggunakan juara WA. Dan juara WA ini bisa diakses untuk yang premium member. Jadi, kalau teman-teman mau kirim pesan WA secara massal, bisa menggunakan tools ini. Kemudian, ada live bimbingan dari saya, setiap satu pekan, satu kali, teman-teman. Kemudian, komisi mengundangnya 1.500, komisi penjualan 30%, komisi upgrade 35%. Kemudian, teman-teman yang premium member juga dapat bonus akses e-course premium. Kemudian, dapat akses jual dulu produk digital. Kemudian, dapat bonus kelas pembuatan website instan, yaitu kelas live mentoring, pembuatan Mr. Bioling, setiap hari Jumat, yang nilainya Rp147.000. Ini benefit dari premium member, teman-teman. Kemudian, ini produknya, bonusnya, untuk teman-teman yang premium member. Silakan, boleh dipakai sendiri, untuk perlukan pribadi, ataupun boleh juga dijual kembali. Untuk yang dijual kembali, statusnya adalah personal use. Berikutnya, teman-teman. Ini adalah e-course-nya. Jadi, nanti teman-teman yang premium member dapat e-course ini, e-course jago WhatsApp marketing, di mana di dalamnya ada kurang lebih 12 video, yang dulu saya beli harganya Rp599.000 untuk premium member gratis. Kemudian, e-course yang kedua adalah jago Google Ads. Bagaimana cara ngiklan di Google. Nah, ini ada kurang lebihnya 12 video panduan juga, teman-teman. Dulu saya belinya Rp350.000 untuk teman-teman premium member gratis. Kemudian, e-course yang ketiga, mahir main Facebook. Bagaimana membangun branding di Facebook, list building, tempat jualannya di mana saja. Teknik jualan di Facebook bagaimana. Ini total ada 10 video. Saya belinya dulu Rp450.000 untuk premium member gratis. Berikutnya, ini ya, yang tadi juara WA. Jadi, fungsi dari aplikasi ini adalah pengiriman pesan secara masal. Kirim pesan button. Nah, yang ada tombolnya. Teman-teman kan pernah ya dapat WA dari saya, ada tombolnya. Kemudian kirim pesan gambar dan file. Kirim pesan ke grup. Kirim pesan ulang tahun otomatis. Pesan terjadwal. Fitur auto-rep dan landing page generator. Nah, itu ya. Ini fitur lengkap dari juara WA. Juara WA ini sendiri ada tiga macam, teman-teman. Nah, ada tiga macam nih ya. Untuk yang premium, yang teman-teman yang premium member, ini nanti fasilitasnya. Satu WA server, plus WA, satu harinya 100. Kemudian bisa kirim WA button, kirim teks dan gambar. Ada sistem affiliate. Untuk yang star, star member, di sini pengiriman WA-nya unlimited. Ini bedanya premium sama star ini ada, ini untuk pengiriman WA-nya yang star unlimited, teman-teman. Kemudian kalau yang pro, yang statusnya pro, ini semuanya bisa. Mulai dari landing page, kita bisa bikin landing page unlimited, teman-teman. Bisa ngatur pesan berkala ucapan ulang tahun, pesan tagihan, pesan hari raya, ada fitur auto-reli juga. Seperti itu. Jadi, teman-teman, segudang ya, fasilitas untuk premium member di kelas Diki Josh. Kalau free member, berapa harga join-nya, mas? Join apa itu, Pak George? Kira-kira di sini ada yang mau jadi premium member, teman-teman. Siapa yang mau jadi premium member? Ada? Nah, dengan fasilitas segitu banyak, teman-teman, berapa sih biaya untuk bergabung menjadi premium member? Nah, biaya bergabung jadi premium member bukan 2 juta. Bukan 1 juta. Bukan juga 500 ribu, teman-teman. Tapi di sini untuk biaya bergabung di premium member, malam hari ini cuma 388 ribu. Itu, teman-teman, untuk premium member di kelas Diki Josh. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Yuk, saya buka mikrofon dulu yuk. Sambil saya, karena sistem belum bisa dibuka, saya buka mikrofon dulu deh. Yuk, ada yang tanyakan? Silahkan. Oke. Iya, dengan siap. Silahkan, ada yang tanyakan dari siapa. Oke, saya samit. Ada? Saya, Mas Diki. Iya, kawan-kawan. Pak, Arya. Iya, saya mau tanya. Kemarin kan, karena di affiliate itu saya belum paham, ikut Zoom di kemarin ya. Saya daftar itu yang kelas YouTube sama kelas Mr. Bioling apakah ya? Yang 117. Iya. Bagaimana dengan yang affiliate ini? Pastinya harus daftar ulang atau bagaimana? Tidak. Tidak. Afiliate di kelas Diki Joss ini kan kita menjadi tim kelas Diki Joss untuk mencari peserta. Mengajak peserta belajar di kelas Diki Joss. Nah, jadi ada dua nih. Ada 200 free member sama premium member. Teman yang sudah terdaftar sebagai peserta kita, itu sudah otomatis menjadi free member di kelas Diki Joss. juga sudah otomatis bisa dapat penghasilan juga dari kelas Diki Joss. Salah satunya tadi, komisi mengundang 500 perak. Kalau teman-teman mengundang 100 saja sudah dapat 50 ribu, tanpa perlu jualan apapun. Kemudian ada komisi live mentoring, yaitu kelas private. Jadi kalau peserta teman-teman itu, pesertanya Pak siapa tadi itu? Pak Ario. Pesertanya Pak Ario ternyata ada yang ikut kelas berbayar kita, maka Pak Ario dapat komisinya lagi. Seperti itu. Oh, terpisah mas ya? Terpisah. Jadi kalau kayak tadi, kayak Bapak ikut yang kelas live mentoring, sudah bayar yang 147? Sudah sama yang kelas YouTube juga yang 87. Kan yang 147 sudah bayar tuh. Sudah tahu siapa yang mengundang Bapak ke kelas ini? Ibu Kire. Nah, Ibu Kire dapat 30 persen, karena Ibu Kire itu premium member. Itu konsepnya. Jadi nanti kalau seandainya Pak Ario mengundang atas nama Pak Budi contohnya. Pak Budi, maka Bapak dapat 500 perak tuh. 500 rupiah. Nah, Pak Budi ternyata ikut kelas Mr. Bioling juga. Maka nanti Pak Ario dapat, karena Pak Ario free member dapat 10 persen. Kalau Pak Ario sudah premium dapat 30 persen. Kalau untuk linknya misalnya saya upgrade ke premium, sekarang kan free member. Upgrade ke premium, terus link undangannya diganti lagi nanti? Atau tetap yang itu? Kalau link undangannya tetap. Otomatis sistem itu mendeteksi bahwa Bapak itu premium, kalau sudah upgrade jadi premium member. Siapkan Stiki, dimengerti. Makasih. Oke, sama-sama. Situ sudah bisa, ya. Oke, nah sudah bisa ya website ya. Nah, saya coba tunjukin dulu ke teman-teman cara untuk saya, cara untuk yang lainnya ya. Mulai dari upgrade dan sebagainya. Nih, saya tunjukin dulu kalau sudah bisa. Oke, ini ya teman-teman ya, cara untuk upgrade. Bagi teman-teman yang mau upgrade member. Nih, di sini kan ada tombol option ya. Di sini kan ada tombol option. Teman-teman di situ ada tanda panah ke bawah, silakan di klik. Nah, di sini ada tombol upgrade member, ada tombol download e-book. Nah, teman-teman sebenarnya sudah saya kasih bonus e-book. Sudah pada download e-booknya? Ayo, sudah pada download belum e-book yang dari saya? Belum, belum. Nah, itu tinggal di-download teman-teman gratis. Dapat materi, dapet e-book, dapet komisi. Wah, banyak pokoknya. Kurang apa? Mungkin, baru tahu saya. Tuh, download e-book saja gratis teman-teman ya. Kemudian teman-teman bagi yang upgrade, ini ada tombol upgrade member. Ini kalau mau upgrade tinggal di klik saja. Nah, pada saat teman-teman klik upgrade member, maka di sini ada pilihannya nih. Ya, pilih jenisnya. Oke, pilih jenis level. Ada premium, ada star, profesional. Kalau corporate belum kita buka ya, teman-teman ya. Nah, jadi apa perbedaannya tadi? Seperti yang saya jelaskan di slide, teman-teman. Ini perbedaannya dari fitur juara WA. Fitur juara WA yang membedakan. Contoh, teman-teman upgrade ke profesional contohnya. Kemudian di klik tombol upgrade. Maka otomatis nanti teman-teman di sini ada metode pembayaran. Tinggal dipilih. Metode pembayarannya mau menggunakan manual atau menggunakan bank BCA. Lalu pilih konfirmasi pembayaran. Jadi, klik konfirmasi pembayaran dulu, baru teman-teman nanti dapat tagihannya. 419, pick expire, Kak. Kalau pick expire, ketik ulang. Kelas.gijos.id. Oke. Berikutnya, tadi saya tunjukin apa? Profil ya. Bagi teman-teman yang mau edit profil, klik yang di ujung kanan atas ini, kalau edit profil. Kemudian klik view profile. Nah, di menu view profile ini, teman-teman tinggal klik di sini, data bank. Klik data bank. Kemudian silakan dilengkapi datanya. Kalau seandainya teman-teman salah, pengisian datanya kemarin pada saat pendaftaran, tinggal diganti. Ini kalau sahabatannya salah, tinggal diganti. Namanya salah, tinggal diganti. Lalu silakan diisi. Mulai dari nama banknya apa, nama rekening di banknya apa, kemudian nomor rekening. Boleh menggunakan rekening istri, boleh menggunakan rekening orang tua, silakan. Yang pasti di sini, teman-teman, kita belum bisa kalau seandainya menggunakan Shopee, Shopee, pembayarannya ke Shopee, belum bisa. Dana itu belum bisa. Jadi masih pakai rekening bank, teman-teman. Seperti itu. Kemudian silakan klik tombol update profil. Selanjutnya, bagaimana cara untuk cara untuk mengganti foto. Cara untuk mengganti foto profil. Di sini ada tombol lagi, teman-teman. Di informasi pribadi, di sini ada tombol. Di sini ada tombol. Ini tinggal di klik. Kemudian silakan pilih di sini. Di sebelah kiri ada tombol ganti foto. Di sini ada tombol ganti foto. Silakan teman-teman klik. Kemudian silakan dipilih mau menggunakan foto profil apa. Itu tadi mas, di bawahnya ganti foto, ada upgrade member juga. Bukan itu. Jadi sama saja. Mau pakai yang ini, tombol upgrade membernya sama. Oh ya. Sama kan? Selanjutnya untuk yang teman-teman premium member, di sini sudah ada menunya di ujung kiri atas. Di ujung kiri atas ini tinggal di klik, lalu pilih menu premium member. Jadi ini adalah akses untuk premium member. Kemudian di sini ada akses produk premium. Ini tinggal di download. Bagi teman-teman yang premium member tinggal di download. Di sini sudah ada tombol downloadnya. Tombol downloadnya sudah ada semua. Ada Elite Presentation, Auto Video Creator, Database Supplier, Scarcity, sampai di sini yang paling bawah Presentation Maniac. Kemudian akses produk premium yang lainnya adalah kursus. Ini ada kursus premium. Yang pertama adalah ekor jago WhatsApp Marketing. Cara belajarnya bagaimana? Tinggal di klik tombol buka. Nah ini ya. Video-videonya sudah muncul. Tinggal di play. Oke. Selesai belajar WhatsApp Marketing. Belajar yang kedua. Jago Google Ads. Tinggal di klik buka. Nah ya. Sudah muncul. Selesai belajar Google Ads. Belajar lagi yang ketiga. E-course Video Mahir Facebook. Tinggal di klik buka. Lalu tinggal di play saja di sini. Nah ini tinggal di play. Oke. Ini ada. Materi-materi yang ada di sini teman-teman. E-course premium akan saya tambahkan secara periodik. Jadi produk ini teman-teman akan saya tambahkan terus. Teman-teman tidak perlu bayar lagi. Nah ya. Jadi ini baru nih. Baru saya rilis yang ini. E-course Mahir Facebook. Baru saya rilis. Dua minggu yang lalu. Jadi nanti saya tambah terus. Apakah mau jadi affiliate harus ikut member. Jadi affiliate itu sudah otomatis Pak. Pada saat Pak Irvan jadi peserta. Sudah otomatis jadi free affiliate. Sudah dikati foto. Produk bisa dijual kembali. Kalau E-course ini tidak bisa. Kalau E-course nya tidak bisa Pak Pandu. Yang bisa itu yang ini. Yang produk. Boleh. Harganya berapa? Terserah. Silakan teman-teman. Ini bisa dijual kembali. Kalau ingin ini. Yang dijual itu apa lisensinya? Personal use. Jadi yang beli produk ini dari teman-teman hanya bisa dipakai untuk dirinya sendiri. Oke. Kemudian di sini ada satu menu yaitu juara WA ya teman-teman ya. Nah ini ya juara WA yang premium member. Jadi di sini fitur juara WA ini teman-teman kalau mau kirim pesan kepada database-nya tinggal klik kirim pesan. Oke. Nah ini ya. Muncul seperti ini. Kalau mau kirim pesan tinggal klik tombol plus. Nah. Kemudian kita tinggal pilih nih. Mau kirimnya kepada siapa. Kirim ke peserta seminar. Tinggal klik tombol seminar. Tanggal berapa. Nah tanggal 7 Juli kan. Nah kemudian saya tinggal pilih targetnya kepada siapa. Ke peserta yang sudah hadir. Yang belum hadir. Atau yang belum login. Nah. Kalau semua peserta berarti semuanya. Kemudian saya tinggal pilih nih. Mau kirim pesannya pakai teks biasa atau pakai button. Kemudian saya tinggal pilih mau kirim ke agama apa. Nah bisa. Jadi kalau saya mau kirim ucapan idulat H besok. Saya tinggal kirim ke agama Islam. Udah semuanya nanti ucapan idulat H-nya terkirim ke semua agama Islam. Gitu teman-teman. Oke. Kemudian saya tinggal masukin di sini pesannya. Tadi kan pesannya seperti ini ya teman-teman. Malam ya. Malam. Sapaan. Panggilan. Oke. Mana tadi? Panggilan. Panggilan. Remender. Nah gini ya tadi ya teman-teman. Ini ada gambar jamnya kan. Nah saya tinggal ambil gambar jam di sini. Oke. Jadi kita bisa tambahkan emotion di sini teman-teman. Nah kemudian tinggal klik tombol kirim di sini. Klik tombol save. Maka sudah otomatis pesan ini terkirim ke semua database. Selamat malam Pak Khalil. Selamat malam Pak Wafid. Selamat malam Pak Aryo. Selamat malam Pak Tirta. Nah jadi saya pakai fitur ini. Karena fitur ini dulu teman-teman sejak 2018 saya sudah menggunakan WhatsApp sebagai sarana untuk mengelola database. Sekarang sistem itu saya tanam di dalam website saya ini. Jadi yang sudah perempuan member silahkan manfaatkan. Kirim pesannya ini apakah harus ke peserta seminar? Enggak. Teman-teman punya pelanggan. Mau dikirimi pesan secara serentak? Kirim pakai ini. Tinggal kirim pesan ke kontak. Punya data berupa Excel? Tinggal kirim berupa Excel. Atau mau kirim pesan ke grup? Nah bisa. Nanti-nanti grupnya akan muncul di sini. Tuh grupnya ya muncul di semua itu. Jadi mau kirim setiap hari ke grup tinggal sekali klik. Gitu teman-teman. Silahkan dimanfaatkan untuk teman-teman yang premium member. Nah ini juga ada fitur untuk pembuatan landing page ya. Ini yang star. Jadi teman-teman bisa bikin landing page tanpa batas. Ada event apa? Tinggal bikin. Pesannya harus dikasih penjelasan ya kak. Seperti sapaan itu. Iya. Kan apa namanya parameter sapaan itu untuk menyebutkan sapaannya siapa. Gitu. Oke. Yuk ada yang tanyakan sampai sini teman-teman. Oh ya. Video tutorial. Nah video tutorial ada di sini ya. Di menu tutorial teman-teman. Ini kalau yang teman-teman sudah premium. Mau belajar juara WA-nya ada di sini tutorialnya. Nah ini video panduannya. Panduan cara input kontak. Cara export kontak. Cara merapikan database. Cara import data kontak. Ini semuanya ada. Kemudian untuk yang affiliate. Ini ada tutorial afiliasi. Di sini ada afiliasi. Cara ambil link affiliate. Cara update data profil. Cara download sertifikat. Cara download e-book. Ada semua. Bagi teman-teman yang sudah absen. Cara mengambil sertifikatnya di mana? Ini ya. Di menu seminar. Lalu ada menu sertifikat saya. Oke. Pak. Cara melihat password orang yang kita undang. Nggak bisa. Kalau itu. Ya password itu hanya bisa diketahui sama orang yang mendaftar. Jadi kita sebagai pengundang nggak bisa melihat passwordnya. Oh ya. Tadi di menu di akun itu ada saya lihat ganti password. Karena password yang basic yang dikasih itu agak susah. Susah diingat. Ya boleh. 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 Diganti. Kalau sudah bisa masuk diganti saran saya. Siap. Oke. Ada lagi yuk. Mau nanya sekali lagi silahkan. Bu Catherine. Malam kak. Selamat malam. Ini kan aku berarti masih pre-member ya. Oh di dashboardnya ada menu juara WA-nya juga. Ada. Tapi nggak bisa di klik. Oh gitu ya. Terima kasih. Ada teman-teman. Termasuk yang menu per-new member ada di situ tapi nggak bisa di klik. Silahkan teman-teman. Siap. Pak saya sudah salin cara apa itu. Pak saya sudah salin cara mengundang terus bagaimana lagi. Jika sudah disalin coba dikirim ke grup ya. Untuk kita. coba dikirim ke grup ya. Coach boleh nanya ya. Coach. Silahkan. Hari Coach dari Pembang. Ya. Silahkan Pak. Saya kan sudah sudah premium premium member. Nah. Kalau mau upgrade jadi star member itu bayarnya berapa Coach? Apa selisihnya atau gimana? Kalau ke star member enggak Pak. Tetap. Bayarnya sesuai dengan tagian. berapa berapa? 7,5 itu. 7,5 itu. 750 ribu. Betul. Oke. Gitu. Ya. Siap. Sudah bisa pakai juara WA-nya Pak Ari? Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Lancar ya. Alhamdulillah. Ya. Jangan sungkan untuk sampaikan di grup ya Pak. Kalau seandainya ada kendala. Jadi teman-teman yang premium itu kan ada grup premium member sendiri ya. untuk diskusi penggunaan juara WA atau diskusi tentang fitur-fitur yang ada di kelas DigiJos. Oke. Siap. Siap. Oke. Kemudian Bu Catherine. Jadi yang premium itu termasuk orang yang sudah bayar website dan YouTube atau yang bayar 388 ribu saja. Yang bayar 388. ya. Jadi yang 388 itu khusus premium member. Teman-teman 388 itu sudah dapat bonus training life mentoring website. Gitu. Mau ikut premium member boleh kapan aja ya Pak? Boleh Pak Irfan. Saya belum bisa Kak. Tadi ketinggalan. Oke. Bu Vini. Oke. Kemudian Pak harus berapa orang yang masuk undangan yang login untuk kelihatan hasil cuannya. Teman-teman jadi sistem security di kelas DigiJos ini ya. Untuk memastikan apakah orang yang diundang itu benar-benar daftar atau tidak. Makanya di sini teman-teman setiap peserta yang mendaftar di kelas DigiJos itu wajib login. Ya. Wajib masuk ke website. Minimal mereka download e-book. Pada saat mereka sudah login maka otomatis teman-teman mendapat komisinya. Selama mereka belum pernah login maka teman-teman di sini belum terbentuk komisi yang 500 perak. Jadi itu syaratnya ya teman-teman ya. Oke. Yuk ada yang tanyakan? Saya Mas Diki. Silahkan Pak Arya. Ya. Kalau yang daftar ikut kelas website itu kan 147 ya. Ya. Itu berlaku satu tahun. Kalau misalnya yang bagi apa tadi yang premium member free kelas website itu berlakunya berapa lama juga? Sama. Satu tahun. Satu tahun. Kalau misalnya saya saya kan mau upgrade ke premium member yang kelas website baru aja kemarin saya transfer belum ikuti kelasnya itu bisa gimana? Ketanya ditambah satu tahun itu gimana? Betul. Jadi nanti durasinya jadi dua tahun Pak Mr. Biulingnya. Siap Mas. Siap. Gitu. Oke. Ada lagi? Silahkan. Jika sudah disalin terus dikirim ke telegram yang free ya Pak? Betul. Bumiya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya nanti untuk copy rating minggu depan saya akan share di grup ini ya teman-teman ya. Saya akan share di grup ini untuk yang copy rating minggu depan. Standby aja teman-teman. Pastikan teman-teman aktif aja komentar di sini. Copy rating sama flyernya Insya Allah besok sudah ada. Artinya teman-teman sudah mulai bisa untuk ngundang. Nah kira-kira nih teman-teman siapa yang mau hadir minggu depan? Ada yang mau hadir di kelas kita tentang TikTok Shop sama video marketing? Oke. Saya. Yes. Kalau TikTok Shop sendiri nanti kita praktek bagaimana cara mendaftar di TikTok Shop video marketing nanti kita praktek cara membuat satu video marketing hari selasanya itu. Oke. Yes. Pastikan yang pinter bukan hanya teman-teman sendiri tapi teman-teman di sini ajak teman-temannya supaya sama-sama bertumbuh di era digital. Bagi teman-teman yang sudah yakin untuk bisa mengundang banyak teman wah ini teman saya sudah ada ratusan nih. Kalau saya cuma free member ya dapatnya cuma sedikit. Nah silakan kalau seandainya teman-teman ingin memutuskan menjadi premium member ya. Jadi kalau premium member sendiri benefitnya memang lebih banyak. Kak saya daftar ulang lagi atau gimana saya kan lupa password. kirim sebentar kirim emailnya di sini. Oke ya. Ada yang tanyakan teman-teman jadi yang sudah daftar premium kelas website sama YouTube tidak usah daftar lagi ya. Maksudnya tidak usah bayar lagi ya. Nah kelas YouTube itu berbeda teman-teman ya. Jadi kita ada kelas live mentoring kalau kelas live mentoring itu terpisah sama premium member. ya. Jadi kelas live mentoring kita itu ada kelas video editing YouTube, video editing TikTok, Canva, kemudian video marketing, website. Nah ini terpisah dari premium member teman-teman. Untuk yang premium member teman-teman kalau mau ikut kelas live mentoring tetap harus melakukan pembayaran. Nah bonusnya bagi teman-teman yang ikut premium member malam ini teman-teman dapat bonus kelas live mentoring pembuatan website. Jadi kalau seandainya teman-teman mau belajar YouTube gimana ya tetap berbayar kalau ikut kelas live mentoringnya. Nah untuk yang premium member disini ya sudah saya kasih e-course ya. Ada e-course disini. Nah ini ya kursus premium. Jadi ini yang membedakan antara e-course sama live mentoring. Kalau live mentoring ada mentor yang secara intent akan memberikan materinya membantu teman-teman secara zoom seperti ini. Kalau e-course kalau e-course teman-teman belajarnya dari video. Tapi kalau live mentoring teman-teman itu belajarnya dari zoom. Itu yang membedakan. Tapi premiumnya bayarnya kapan aja kan? Ya. Kapan aja silahkan buka train. Kapanpun teman-teman mau upgrade silahkan ya. Yang pasti kalau malam hari ini harganya masih 388 untuk promonya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Untuk seminar minggu depan kita masih akan dapat undangan zoomnya kayak minggu ini kak? Ya. Masih akan dapat. Jadi kita akan meremeander ke peserta undangan itu dua minggu terakhir ya teman-teman ya. Dua minggu terakhir. Maksimal tiga minggu yang akan kita remander. Jadi yang akan kita remander sebentar ya. Saya tunjukin nih contohnya. Oke. Contohnya nih. Saya tunjukin ke teman-teman. Oke. Jadi kalau saya remander itu tim saya remander itu kirimnya ke target seminar. Nah. Yang di remander itu teman-teman tanggal tujuh ya minggu ini tanggal tiga puluh minggu kemarin sama tanggal dua tiga. Jadi kalau teman-teman di sini yang premium ingin meremeander peserta silakan tanggal enam belas. Nah. Itu silakan diremeander sendiri. Gitu. Ya. Jadi kita tiga minggu. Berarti untuk minggu depan peserta yang terdaftar tanggal dua tiga udah gak dapat lagi remander dari saya. Tapi tanggal tiga puluh tanggal tujuh sama minggu depan yang dapat. Gitu. Oke. Yuk. Ada yang tanya kan? Nah. Bagi teman-teman di sini yang besok yang sudah premium member ya. Yang malam ini menjadi premium member besok itu kan akan dapat training yaitu live mentoring Mr. Bioling. Dimana nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat satu website promosi khususnya kalau seandainya teman-teman di sini ingin mempromosikan kelas Diki Joss gak perlu copy rating banyak cuman satu link doang langsung muncul semua copy rating sama fotonya. Nah itu juga diajarkan di Mr. Bioling. Seperti apa contohnya? Nah nanti akan di-share sama Bang Faris ya. Jadi Bang Faris ini yang nanti akan membantu teman-teman selama training di Mr. Bioling secara live maupun tidak live di grup. Nah silahkan kalau ada yang tanyakan kepada Bang Faris mumpung Bang Faris masih ada di sini. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di kelas Diki Joss selama empat hari ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat. Kita nanti jumpa lagi di kelas minggu depan dengan materi yang lebih luar biasa lagi supaya bisa menambah skill teman-teman semuanya di era digital. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya pamit untuk diri apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan colek nama saya di grup nanti insya Allah akan saya jawab untuk pertanyaan teman-teman semuanya. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bang Faris dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tadi sudah banyak yang praktek mengambil link afiliasi jadi linknya sudah siap-siap disebar ya nanti copy rating undangannya akan di share besok jadi teman-teman sudah bisa share link kalau ada yang daftar teman-teman bisa dapat komisi afiliasi nanti ya sesuai dengan status teman-teman free afiliasi atau premium afiliasi oke sampai sini ada pertanyaan teman-teman tambahan pertanyaan nanti saya mau jelasin sedikit tentang website mungkin ya karena besok sudah dimulai kelasnya ya jadi yang daftar upgrade ke premium malam ini nanti bisa langsung ikutan pastikan teman-teman setelah upgrade yang pertama gabung ke grup premium Mr. Biolink terus yang kedua juga teman-teman bisa minta di upgrade akunnya ke satu tahun upgrade Mr. Biolink satu tahun oke sampai sini ada pertanyaan saya ingin sampaikan juga beberapa hal mungkin ya sambil menunggu kalian boleh dinyalakan mic kliknya nanti ya oke baik teman-teman nah disini teman-teman sudah gabung ke grup free member affiliate ya ada yang belum gabung nggak kesini kalau belum saya share lagi linknya sebentar sudah saya mau jelasin sedikit aja tambahan sambil nunggu pertanyaan lagi kalau ada nah ini ya join ke grup free Mr. ke kelas dikijos sorry oke nah kalau sudah teman-teman silahkan klik aja linknya seperti ini lalu buka di telegram teman-teman coba manjat sedikit ke atas ya nah ya disini ada cara bergabung ke member premium terus juga ada perbedaannya free member dan premium member disini juga ada tutorial-tutorial ya tutorial ambil link afiliasi tutorial download ebook tutorial download sertifikat tutorial update data di menu profile dan tutorial cara untuk update ke premium oke sudah baca semua teman-teman di grup semoga sudah ya bagi teman-teman yang mungkin sudah kemalaman mau leave juga gak apa-apa ya ini kita santai aja sambil nunggu mungkin sampai 2-2 15 aja 15 menit lagi kita akan tutup ya jadi teman-teman disini ada beberapa arahan ya join group ya free affiliate sudah info pusat nah ini group free mr.bio link jadi teman-teman boleh juga bergabung ke group free mr.bio link untuk kelas website tapi disini kelas websitenya free ya tapi teman-teman belajar lewat panduan nanti ada panduannya ya kalau teman-teman klik seperti ini nah ini tema malam ini ya nah nanti ada panduannya ya teman-teman bisa akses kesini nah ini ya pengumuman group ya silahkan kalau mau yang belajar versi gratisannya disini sudah ada panduan-panduannya ya panduan-panduannya ini yang website ya linknya sudah join belum kalau belum saya copy lagi dari telegram tadi ya sudah ini ya saya copy dulu saya share ke zoom oke ya nah silahkan join ke yang nomor 3 ini ya group free mr.bio link nah jadi kalau yang sudah upgrade ke kelas di kijos premium nanti gabungnya ke group premium bukan yang free ya tapi kalau mau gabung ke free juga gak apa-apa silahkan teman-teman boleh gabung kesini nah nanti di dalam sini ya ini sudah ada panduan ya nah ini panduannya ya teman-teman bisa baca yang agak lengkap yang ini ya panduan versi video bisa baca-baca dulu kalau nanti teman-teman mau ikutan khusus untuk website-nya aja itu biayanya 147 ribu ya ini udah tinggal sisa 4 peserta lagi ya buat nanti malam kalau yang upgrade sudah otomatis ya nanti bisa ikutan ya yang 388 teman-teman gak usah bayar lagi 147 ini tapi kalau mau ikutan khusus website saja teman-teman investasinya 147 nanti ikutin aja arahan di atas ini yang sisa 4 peserta ya tinggal dibaca oke itu mungkin yang tentang website saya juga ingin memperlihatkan ke teman-teman bagaimana website-website yang sudah dibuat oleh teman-teman yang sudah bergabung ya nah ini ya jadi website-nya nah disini ya ada hasil praktek nah teman-teman bisa klik nanti hasil praktek ya kita klik seperti ini saya buka di telegram nah ini contoh-contoh website-website yang sudah praktek ya dari member-member Mr. Biolink jadi banyak ya contoh-contoh websitenya seperti ini ini disebutnya website instant ya jadi karena dia dibuat lewat hp ya lebih cepat walaupun bisa juga sih lewat laptop nanti teman-teman coba klik-klik aja contoh-contoh websitenya disini ya daishenso serum ya seperti ini ya ini lebih ke arah apa website organik ya dia website organik fungsinya jadi karena dia menggunakan domain bersama terus juga menggunakan hosting bersama ya jadi teman-teman tidak menggunakan domain sendiri domainnya domain bersama itu maksudnya depannya sama Mr. Biolink semua ya Mr. Biolink Mr. Biolink Mr. Biolink yang membedakan cuma nama belakangnya makanya disebut domain bersama ini jenis websitenya kita sebut website instant atau website organik biasanya untuk keperluan marketing instant sih ya tapi kalau untuk jangka panjang disarankan teman-teman menggunakan website profesional ya tapi kalau teman-teman belum bisa website profesional teman-teman bisa latihan disini dulu ya minimal teman-teman setahun tuh kan bisa latihan menggunakan website organik ini ya kalau nanti sudah familiar sudah ngerti ngisi konten website seperti apa dalaman-dalaman website seperti apa teman-teman bisa nanti membuat website profesional ya lebih upgrade lagi gitu teman-teman ya ada pertanyaan sampai sini sudah gabung ke grupnya semua ya oke saya mau cek lagi disini ya ini ada yang perbedaan antara free member dan premium member tadi sudah dijelaskan sama mas Diki nah kalau teman-teman mau daftar upgrade yang 388 bisa langsung kesini ya diklik aja linknya kalau nanti pendaftarannya agak error teman-teman bisa langsung klik WA mas Diki disini ini nomor WA mas Diki ya teman-teman bisa klik disini nanti tinggal jahperi aja mas Diki aku gak bisa daftar lewat website aku daftar lewat WA ya nanti tolong daftarin secara manual oke ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan yang dapat aktifasi setahun ya kak next ada lagi tidak kak tergantung gak tau ya untuk yang 147 kelasnya besok mulai ntar malam dan kebenaran besok kita temanya tentang website biolink jadi kita akan membuat website yang isinya tombol-tombol ya nah nanti tiap minggu kita biasanya temanya beda-beda jadi kalau join sekarang ya dapat tema sekarang nanti Jumat depan kalau pas ada kelasnya buka lagi teman-teman gak usah bayar lagi tuh bisa ikutan dengan tema yang lain nanti biasanya setelah 4 minggu kita ngulang lagi temanya dari awal gitu ya jadi 4 tema kita ulang lagi dari awal jadi yang yang daftar belakangan ya pun tergantung dia daftar saat itu lagi tema apa gitu ya gitu ya Bu Vini ya teman-teman silahkan daftar dulu aja pembayaran bisa besok sebelum jam 5 sore ya kalau mau ikutan kelas website ya kelas website jam 5 sore yang pasti teman-teman pastikan join di grup ini semua ya tutorialnya sudah ada disini semua di paling bawah tutorialnya seperti itu kalau teman-teman nanti manjat ke atas ya disini ada arahan juga untuk apa ke atas sedikit ya karena sudah banyak ini ya nah ini ya arahan kelas malam ini ya jadi untuk absen linknya juga sudah ada ya link absennya disini karena nanti di zoom kan akan hilang ya kalau sudah selesai ya jadi teman-teman silahkan simak selalu grup ini ya jadi dapat info-info update ya untuk absen untuk tutorial untuk tanya jawab ya silahkan kalau tidak ada pertanyaan lagi berarti saya cukupkan dulu mungkin sampai disini ada pertanyaan lagi cukup baik teman-teman karena sudah tidak ada pertanyaan kita selesaikan dulu acara malam ini ya sampai jumpa lagi di acara berikutnya terima kasih sudah hadir ini ada pertanyaan satu mas kalau daftar yang website dulu nanti upgrade bisa tapi misalnya kita daftar 147 dulu nih ikut kelas website nah nanti minggu depan atau bulan depan mau upgrade berarti nanti website yang 147 itu kan satu tahun ketika teman-teman upgrade 388 baik minggu depan bulan depan atau 3 bulan lagi nanti teman-teman dapat tambahan 1 tahun untuk akses website-nya jadi misalnya website-nya sudah kepake 8 bulan eh sisa 8 bulan begitu teman-teman nanti upgrade ya nanti website teman-teman itu jadi 1 tahun 8 bulan gitu ya oke jelas ya baik teman-teman karena sudah tidak ada pertanyaan lagi nanti simak semua informasi yang kita akan share di dalam grupnya jadi tidak bukan mengambil kekurangannya karena apa tidak selisihnya ya tapi karena sudah beda lagi gitu ya kecuali belum ter-input ya kalau misalnya misal teman-teman sudah daftarkan 147 malam ini terus besok pagi Mas Diki belum daftarkan ke sistem nah terus teman-teman bang Mas Diki aku mau upgrade aja deh ke 388 tinggal nambah ya itu mungkin masih bisa ya kalau belum masuk ke sistem nanti tinggal koordinasi sama Mas Diki gitu ya oke ada lagi kita cukupkan dulu aja ya karena ya mending sekalian 388 oke baik teman-teman itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan malam ini sampai jumpa di acara berikutnya terima kasih banyak sudah hadir selamat istirahat